Setiap beberapa hari, Long Chen akan mendapatkan sebagian dari Sol Chasing Hell Thunder. Seiring dengan semakin besarnya volume Sol Chasing Hell Thunder di tubuhnya, ia membutuhkan lebih banyak Divine Gems untuk menyempurnakan tubuhnya. Pada saat yang sama, binatang guntur emas dapat melepaskan serangan yang lebih kuat. Sebelum mencapai alam bela diri dewa, binatang guntur emas adalah senjata pembunuh Jitu Long Chen. Ketangguhan Su yang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Long Chen. Dia telah mengejar Long Chen sepanjang jalan. Setiap kali Long Chen menyerap Sol Chasing Hell Thunder, dia akan menunggunya di luar kota utama, dan kemudian akan terjadi pertempuran sengit. Dengan peningkatan kecepatan Long Chen dan evolusi True Martial Emperor Sol, kapasitas bertarungnya secara bertahap meningkat. Saya telah melewati 80 kota utama, hanya tersisa 20, sekarang saya. Di udara, Long Chen tidak menggunakan Blood Escape Art. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas dan terbang menuju kota di depannya. Kecepatannya saat ini telah melampaui kecepatan seorang kultifator biasa di level keempat Divine Martial Arts Realm. Bahkan banyak kultifator di level kelima Divine Martial Arts Realm tidak sebanding dengannya. Ini adalah efek dari Sol Chasing Hell Thunder. Di kota utama terakhir, Long Chen tidak menunggu Su Yang. Sekarang, Long Chen berada di saat kritis untuk menerobos, tetapi Su Yang tidak muncul, yang membuatnya merasa aneh. Apakah dia menyerah? Segera, Long Chen menyadari bahwa Su Yang tidak mendengarkannya, tetapi mencegatnya di kota utama berikutnya. Di dalam hutan, mata Su Yang menyala-nyala. Ia menatap Long Chen dan berkata, Kau ingin mendapatkan sesuatu dari setiap kota utama, kan? Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk menunggumu. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa melarikan diri sebelum kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Namun, Su Yang tidak bereaksi sampai ke 80 kalinya, yang mana agak lambat. Dasar bodoh. Jawaban untuk Su Yang adalah senyuman dingin dari Long Chen. Dia sudah muak dengan semua ini selama beberapa hari terakhir. Jelas, waktunya telah tiba. Kepala keluarga Su kebetulan datang mengetuk pintunya saat ini. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen mengeluarkan Scarlet Blood Sky Desolation. Saat senjata superilahi ini muncul, itu menyebabkan kejutan besar bagi Su Yang. Tempat ini berjarak puluhan li dari salah satu kota utama. Keributan pertempuran mungkin membuat kota utama itu khawatir. Su Yang dapat merasakan bahwa di sepanjang jalan, Long Chen diam-diam membaik dalam segala aspek. Tak lama kemudian, Long Chen telah mencapai kondisi di mana ia merasa terancam. Faktanya, Long Chen hanya perlu menembus satu lapisan dan ia akan memiliki kemampuan untuk membunuh Su Yang. Kau sedang mencari kematian. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Su Yang meraung marah saat api ungu membumbung tinggi ke langit. Bayangan bulu-bulu itu mengelilingi seluruh tubuhnya. Sayap api ungu membakar tubuhnya dan menyebar sepenuhnya, membuatnya melayang di udara. Kecepatan dan kelincahannya meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Tinju api penyucian ungu. Dengan satu pukulan, serangan Su Yang sama persis dengan serangan Sumo. Mereka adalah kultifator dengan level yang sama. Hati-hati. Di alam maya agung, Yesuan mengingatkan. Ini adalah serangan dewa tertinggi kelas 4, serangan yang paling umum dari para ahli keluarga Su. Saat dia menyerang, pusaran api ungu itu menjebak Long Chen dengan erat. Pada saat yang sama, kehendak seni bela diri turun. Terlalu lambat. Petir emas menyambar dari setiap bagian tubuh Long Chen. Dalam sekejap, petir itu menelannya, mengubahnya menjadi petir emas. Petir ini meraung dan berkedip, menghindari jangkauan purple flame purgatory fish. Pedang darah mengambang. Petir emas itu melengkung di udara. Setelah Su Yang menyelesaikan serangannya, petir itu langsung melesat ke arahnya. Kecepatannya sungguh cepat. Pada saat ini, Su Yang benar-benar ketakutan oleh Long Chen. Kecepatan mengerikan Long Chen setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, bahkan mungkin 100 kali lebih cepat. Kecepatan yang mengerikan seperti itu benar-benar di luar pemahaman Su Yang. Bagaimana dia bisa mendapatkan kecepatan seperti itu, dan bagaimana dia menjadi lebih kuat. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan sesuatu di kota utama? Su Yang menjadi pucat karena ketakutan. Di depannya ada cahaya merah darah. Dia berusaha mati-matian untuk menghindar dan akhirnya menghindari pedang darah yang melayang. Ujung pedang Long Chen menyapu rambutnya, membelah rambut panjangnya yang awalnya diikat menjadi satu. Rambut Su Yang acak-acakan dan dia tampak seperti iblis. Chen panjang. Su Yang sangat marah. Esensi ilahi ungu yang ganas mengirim Long Chen terbang. Long Chen bergoyang sedikit di udara, tetapi dia berdiri dengan kokoh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju Su Yang lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini adalah pertarungan yang menemui jalan buntu. Memang benar bahwa kekuatan serangan Su Yang sedikit lebih kuat, tetapi keunggulan Long Chen dalam kecepatan membuat Su Yang sama sekali tidak berdaya. Dalam pembukaan jiwa kaisar bela diri sejati, Long Chen telah bertarung dengan Su Yang berkali-kali. Setiap kali dia bertarung, dia memahami sesuatu, dan esensi ilahinya juga meningkat. Alam langit berbintang semakin matang, dan daunnya sendiri secara bertahap dieksplorasi oleh Long Chen. Sudah waktunya, dalam pertempuran itu, Long Chen jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, Su Yang merasa bahwa dia bukan musuh, tetapi mesin. Long Chen telah memperoleh banyak hal yang diinginkannya dari pelatihan mesin ini. Kau masih tidak perlu menggunakan formasi pedang pembunuh dewa terkuatmu. Su Yang meraung dan mengutuk. Sungguh tidak ada gunanya bertarung tanpa henti dengan Long Chen seperti ini. Lawannya cepat dan bisa menghindari semua serangannya. Segera. Di bawah pengamatan jiwa kaisar bela diri sejati, Long Chen, yang berada dalam kondisi pencerahan, merasa bahwa setiap gerakan Su yang sepenuhnya dianalisis olehnya. Dalam prosesnya, Long Chen merasakan indera ketuhanan, kesatuan surga dan manusia, dan kemauan seni bela diri. Ini semua adalah hal-hal yang perlu dipelajarinya selanjutnya. Tentu saja, hal terpenting adalah kesempurnaan alam langit berbintang. Seharusnya seperti ini. Pada saat ini, Long Chen memegang pedang panjang di tangannya dan dengan cepat mundur. Dalam pertempuran terakhir dengan Su Yang, dia mengalami sublimasi dalam semua aspek. Alam langit berbintang akhirnya mencapai kesempurnaan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengejar level asli Yesuan. Kesempurnaan alam langit berbintang membawa manfaat langsung bagi Long Chen dalam hal esensi ilahi dan kecepatan. Di alam void besar, setelah sejumlah besar esensi darah binatang buas dimurnikan oleh Long Chen, sekarang dituangkan ke dalam tubuh Long Chen. Aura yang luas meletus dari tubuh Long Chen, bergemuruh dengan kekuatan penghancur. Dia benar-benar berhasil pada saat ini. Su Yang tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sekaranglah saatnya bagi Long Chen untuk menerobos. Masih ada satu kesempatan lagi. Kekuatan Long Chen sudah sangat menantang surga. Jika dia benar-benar melangkah maju, Su Yang tidak yakin apakah dia bisa menghadapinya. Turunnya Phoenix. Ini adalah jurus terkuat dari Purple Phoenix fisik. Di udara, Su Yang melebarkan sayapnya. Api ungu membumbung dari tubuhnya, membakar dengan ganas. Seekor burung Phoenix yang bermandikan api perlahan muncul. Api membumbung ke langit, dan ukuran burung Phoenix juga meningkat. Dalam waktu singkat, burung Phoenix ungu mengeluarkan teriakan melengking dan membumbung ke langit. Tiba-tiba ia menukik turun dengan kekuatan langit dan bumi. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sebelum burung Phoenix ungu tiba, ia telah membakar seluruh hutan. Tanah hangus hitam, bahkan tanahnya sudah mulai mencair. Perasaan ini, menghadapi jurus pamungkas Su Yang, hati Long Chen tenang seperti air. Meskipun Marsial Inten lawannya memberinya tekanan yang sangat kuat, Divine Dragon Marsial Spirit milik Long Chen memiliki ketahanan alami terhadap tekanan ini. Pada saat ini, cahaya merah darah tiba-tiba muncul di mata Long Chen. Su Yang, apakah menurutmu aku? Long Chen, mudah diganggu. Kau sudah mengejarku begitu lama, dan tampaknya itu sangat melelahkan. Kalau begitu, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan memberimu cara mati yang paling spektakuler. Di akhir kata-katanya, suara gemuruh terdengar dari mulut Long Chen. Suara itu mengguncang langit seperti raungan naga, menghalangi jalan lawannya. Pada saat ini, Scarlet Blood Heaven Desolation di tangan Long Chen tiba-tiba menusuk ke tanah. Ledakan Formasi berwarna merah darah, dimulai dari ujung pedangnya, langsung menyebar hingga jarak seribu meter. Krune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi, berkedip-kedip dengan niat membunuh yang dingin. Kekuatan mengamuk Long Chen melonjak ke dalam formasi pedang pembunuh dewa. Pada saat itu, Phoenix Api Ungu di langit tampaknya telah terikat oleh formasi pedang pembunuh dewa milik Long Chen. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu dua kali sebelumnya bukanlah karena formasi pedang pembunuh dewa tidak kuat, tetapi karena aku, Long Chen, tidak memiliki cukup esensi sejati. Kali ini, Scarlet Blood Heaven Desolation di tangannya tiba-tiba berputar. Lautan pedang Dalam jarak seribu meter, selama itu adalah tempat yang dikendalikan oleh formasi pedang pembunuh dewa, semua rune berbentuk pedang berubah menjadi pedang tajam berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung ke langit. Di antara langit dan bumi, pilar pedang ki yang terbentuk dari miliaran pedang ki terbentuk, tampak seperti pilar yang menopang langit. Di kota utama tidak jauh dari sana, ada juga banyak orang yang telah melihat pemandangan ini. Apa itu? Sepertinya itu adalah pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Warnanya merah darah, sangat indah. Aura ini Di kota utama, banyak orang sedang berdiskusi. Lautan pedang membumbung tinggi ke angkasa, dan phoenix api ungu menjerit saat turun. Jika aku tidak bisa membunuhnya pertama kali, aku juga tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Su yang meraung, esensi dewa di sekujur tubuhnya terbakar hebat. Jika phoenix api ungu turun ke tanah, itu akan dapat menyebabkan getaran besar dalam radius puluhan mil. Su yang cukup percaya diri dengan kekuatan gerakannya. Dia yakin bisa memecah lautan pedang di bawahnya. Namun, tepat pada saat ini, di lautan pedang yang tak berujung, Su yang samar-samar melihat seekor naga suci berwarna darah yang melingkar. Di kepala naga suci itu, ada tanduk yang sangat tajam yang menembus sedikit. Pada saat ini, di lautan pedang, naga suci bertanduk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apa ini? 1022 Naga dewa di lautan pedang membubung ke angkasa, dan lautan pedang membubung ke angkasa. Ah! Di saat-saat terakhir, burung phoenix api ungu bertabrakan dengan lautan pedang dan bumi pun berguncang. Aku tidak akan kalah, dan aku tidak akan mati, teriak Su yang dengan marah. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Merasa. Di depan matanya, naga suci di lautan pedang itu melesat keluar dan menggigit tubuh phoenix api ungu miliknya. Kekuatan yang tak tertahankan itu langsung merobek tubuhnya menjadi dua dan menelannya. Kemudian, lautan pedang yang tak berujung itu benar-benar menenggelamkan tubuh Su yang dan mengubahnya menjadi bubuk. Mundur. Longchen mengubah momentum pedangnya dan menarik kembali lautan pedang. Tiba-tiba, tidak ada apapun di antara langit dan bumi. Su yang telah menghilang, dihancurkan oleh Longchen, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Longchen, yang telah berhasil mencapai alam luar biasa dari seni bela diri ilahi, sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli di alam luar biasa dari tingkat keempat seni bela diri ilahi. Kemampuan seperti itu untuk membunuh seorang ahli di tingkat yang lebih tinggi tidak terbayangkan oleh orang-orang dari tiga wilayah kekaisaran besar. Tidak seorang pun pernah mampu melakukan hal ini. Melihat sekeliling dengan pedangnya, tidak ada lagi lawan di sekitarnya. Longchen menarik nafas dalam-dalam lalu menyingkirkan Scarlet Blue Tianhuang. Mengalahkan Su yang seperti membunuh paparazzi. Dia tidak merasa santai. Untungnya, kecepatan dan tingkat kultifasinya telah meningkat, jadi akan jauh lebih mudah untuk pergi ke kota prefektur. Hari ini, aku membunuh Su yang dan menyebabkan keributan besar. Kurasa beberapa orang akan menebak bahwa itu aku. Aku harus bertindak cepat dan pergi ke 20 kota utama yang tersisa. Juga, apa yang ada di batu Neterward terbesar di kota prefektur. Mengapa itu begitu menarik bagiku? Setelah keributan besar itu, banyak orang datang. Kebanyakan dari mereka adalah dari pasukan Neterward di kota utama. Mereka bertanggung jawab atas waktu seperti ini. Pada saat yang sama, Longchen melewati mereka dan tiba di kota utama. Dia mengambil Sol Chasing Hell Lightning dan pergi dengan cepat. Di depannya adalah kota utama berikutnya di peta kristal. Mereka yang menungguku masuk perangkap, aku akan memberi kalian kejutan. Menatap ke arah kota prefektur, Longchen tersenyum. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Sepanjang perjalanan, aku tidak pernah kekurangan batu loncatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dariku. Tapi bukankah aku, Longchen, berhasil melewati semuanya dan bahkan membunuh mereka? Hanya dengan keyakinan seorang ahli, Longchen dapat menjelajah ke pegunungan belati dan lautan api. Setelah tiba di wilayah kekaisaran, Longchen memikirkan banyak hal. Tujuannya bukan lagi hanya Xiao Xi, ada banyak reuni lainnya. Misalnya, saudara laki-laki terbaiknya, Xiao Lang, dan saudara perempuannya yang terkasih, yang lingcing. Soyeon juga menunggu Longchen untuk mengunjunginya. Yang paling penting, ada Long Qinglan. Mungkin hanya ketika aku mencapai levelmu aku akan mampu mengetahui semua rahasia ini. Hari ini, Longchen telah tumbuh dewasa. Dia tahu bagaimana berpikir secara rasional, tetapi dia masih berdarah panas. Di balik penampilannya yang tenang, ada jantung yang berdetak kencang. Akar dari semua masalah adalah kekuatan. Selama aku punya kekuatan, segalanya mungkin terjadi. Sekarang, Scarlet Blood Apokalipse dan Nameless Battle Skill adalah pesta yang telah disiapkan Ye Wu Xiang untukku. Satu-satunya hal yang perlu kulakukan adalah meningkatkan levelku, yang seringkali merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Setelah mencapai level pertama alam bela diri dewa, Longchen telah mencapai level pertama kesempurnaan dalam waktu singkat. Ini sudah sangat luar biasa. Di seluruh wilayah kekaisaran, hanya ada beberapa orang yang bisa naik level dalam waktu sesingkat itu seperti dia. Tanpa jiwa kekaisaran bela diri sejati, kecepatan kultifasi Longchen setidaknya akan sepersepuluh dari kecepatannya saat ini. Pada saat yang sama, alam naga leluhur juga sedang mempersiapkannya. Ketika dia mencapai alam malapetaka terakhir, dia akan benar-benar berubah menjadi seekor naga. Alam bela diri ilahi dan alam bela diri ilahi adalah seni bela diri yang sesungguhnya. Segala sesuatu sebelumnya tampak sangat konyol di hadapan alam bela diri ilahi. Sebelum mencapai alam bela diri ilahi, saya benar-benar tidak tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan level seseorang. Dia tidak bisa merasa cemas. Menstabilkan wilayah kekuasaannya adalah prasyarat baginya untuk tampil luar biasa baik. Dibandingkan dengan para jenius terkuat dari tiga wilayah kekaisaran besar, Longchen tidak kalah dalam hal apapun. Satu-satunya hal yang hilang adalah waktu. Dibandingkan dengan para jenius ini, asal-usulnya benar-benar terlalu rendah. Begitu rendahnya hingga tak terlukiskan. Selain itu, dia jauh lebih muda daripada yang lain. Dengan titik awal yang rendah, Longchen bisa mencapai level seperti itu. Jika orang lain tahu tentang pengalamannya, bahkan para ahli terkuat di imperial domain akan terkejut. Longchen punya ide. Dia menghitungnya. Istana Kaisar Dong adalah kekuatan di bawah Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati. Ahli terkuat berada di puncak alam bela diri dewa. Daftar bakat mungkin adalah daftar untuk mengukur murid-murid muda. Cu Tiange memiliki pedang langit cerah dan berada di tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Jadi, prajurit muda terkuat di Istana Kaisar Dong seharusnya berada di tingkat ke-7 alam bela diri dewa, hukum langit dan bumi. Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati adalah kekuatan yang menguasai seluruh wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Pasti ada prajurit di alam bencana. Prajurit muda terkuat harus berada di tingkat ke-8 alam bela diri dewa, jalan langit dan bumi, atau bahkan tingkat ke-9 alam bela diri dewa, roda emas ngirwana. Jadi, aku sangat, sangat dekat dengan tujuanku. Hanya tersisa 4 tahun lagi. Sambil berlari dengan liar, Longchen mengangkat kepalanya. Dadanya dipenuhi darah panas. Dia menatap ke langit dan meraung. Yang disebut Longchen itu paling-paling berada di puncak alam bela diri dewa. Dengan kekuatanku dan darah esensi naga leluhur, waktu untuk membuktikan diriku tidak lama lagi. Keras manusia penuh dengan kekaguman terhadap seni bela diri. Namun saat ini, mata Longchen penuh dengan penghinaan. Dia harus berterima kasih kepada lima kaisar untuk ini. Sejauh ini, pada kenyataannya, jiwa Kekaisaran Bela Diri Sejati adalah harta terpenting yang dimiliki Longchen, yang kedua setelah giyok naga misterius, darah esensi naga leluhur, dan jimat naga void. Bahkan desolation merah darah dan keterampilan tempur tanpa nama mungkin tidak seberharga jiwa Kekaisaran Bela Diri Sejati, karena jiwa Kekaisaran Bela Diri Sejati dapat memecahkan masalah terpenting bagi Longchen. Dia berlari sekuat tenaga sepanjang jalan, dengan hati yang polos dan selaras dengan langit dan bumi. Langit harapan sudah dekat. Di kota prefektur-prefektur Neter Di luar pagoda penindas penjara Neter, seorang pemuda berjubah emas sedang menikmati secangkir teh dengan santai. Di sampingnya, Su Siaudi menopang dagunya di lengannya dan menatapnya dengan agak tergila-gila. Payudaranya yang besar ditekan ke meja, membuat orang meneteskan air liur karena nafsu. Kakak senior, menurutmu aku cantik. Su Siaudi mendecakan bibirnya dan berkata, Ya, cu tiangnya tersenyum dan terus membaca buku di tangannya. Apa yang sedang kamu baca? Su Siaudi sedikit kesal. Dia bahkan tidak melihatnya. Ada beberapa catatan tentang legenda naga iblis bertanduk merah, kata cuti yang ngeringan. Of. Tidak ada yang pernah melihat naga. Itu hanya legenda. Siapa yang akan mempercayainya? Su Siaudi terdiam. Itu bukan legenda. Kudengar ada seorang prajurit naga di Istana Kekaisaran Roh Pedang yang mewarisi darah esensi naga ilahi yang sangat kuat. Aku tidak tahu atribut spesifiknya, tapi setidaknya tidak lebih lemah dari naga iblis bertanduk merah. Apakah prajurit naga benar-benar sekuat itu? Su Siaudi tidak tertarik. Pada saat ini, penguasa prefektur Neter, Yang Yufan, masuk. Tuan muda, ada sesuatu yang penting. Katakan saja. Cu Tiangne menutup buku itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Selain kota Green Neter, banyak orang menyaksikan pertarungan itu. Salah satunya adalah anggota keluarga Su yang memiliki tubuh Phoenix Api Ungu. Jika bukan Sumo, maka itu adalah Su Yang. Yang lainnya menggunakan formasi pedang pembunuh dewa, kata penguasa prefektur Neter dengan hati-hati. Cu Tiangne tertawa. Sumo, orang ini cukup berani untuk mempermainkanku seperti ini. Phoenix Api Ungu itu pasti Su Yang. Sedangkan orang lainnya, dia adalah target kita. Mampu mempelajari formasi pedang pembunuh dewa dalam waktu yang singkat, dia benar-benar luar biasa. Sepertinya aku sedikit tertarik. Penguasa prefektur Neter menganggup dan bertanya, Tuan Muda, apakah kita akan menangkapnya? Cu Tiangne tersenyum dan berkata, Lupakan saja, Yesuan ada di sini, dan aku sudah menganalisis kepribadian orang ini. Dia pasti akan datang. Seluruh kota berada di bawah kendali kehendak ilahiku. Selama kamu muncul di mana saja, aku akan dapat muncul di depannya dalam sekejap. Daripada bermain kucing-kucingan dengannya, mengapa kita tidak membiarkan tikus itu masuk ke kandang dengan patuh, bukan? Orang tua ini mengerti. Yang Yufan dengan patuh mundur. Cu Tiangne kemudian terus membaca buku di tangannya. Serius, apa yang bisa dilihat? Lebih baik mengejar tikus bernama Longchen itu. Bermain dengan makhluk kecil seperti ini lebih menarik. Su Xiaodi cemberut dan berkata, Mati saja, kamu tidak mengerti. Iya. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Ini adalah kesimpulan yang kuambil setelah membaca banyak informasi. Cu Tiangne tersenyum misterius. Ada apa? Su Xiaodi bertanya dengan rasa ingin tahu. Scarlet Blood Desolation, kemungkinan besar itu adalah tanduk naga ilahi kuno, naga iblis bertanduk darah. Tahukah kau apa artinya? Scarlet Blood Desolation, meskipun tidak memiliki peringkat, itu lebih berharga daripada pedang langit cerah milikku. Kata Cu Tiangne dengan sedikit kegembiraan. Ah, Su Xiaodi melompat. Sesuatu yang lebih berharga daripada pedang langit cerah, tanduk naga ilahi kuno, ini, Su Xiaodi bergumam pada dirinya sendiri, juga menyadari betapa berharganya benda itu. Oleh karena itu, Scarlet Blood Desolation, aku harus mendapatkannya. Kecepatan Long Chen meningkat. Akhirnya, setelah sebulan, ia berhasil menyatu dengan semua binatang petir emas. Pada saat ini, titik akupuntur tempat petir emas berada telah menyebar dari telapak tangannya ke lengannya. Setengah dari titik akupuntur di lengan Long Chen dipenuhi dengan binatang petir emas. Bahkan, mereka menjadi satu kesatuan. Setelah menghabiskan total 10 ribu kristal ilahi, Long Chen akhirnya memberi makan semua binatang petir emas hingga mencapai kondisi maksimal. Petir emas terus-menerus melembutkan tubuh Long Chen, meningkatkan kecepatannya. Ini adalah proses yang lambat, tetapi Long Chen tahu bahwa setidaknya untuk saat ini, kecepatannya telah mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, atau bahkan tingkat menengah. Sejujurnya, seseorang di tingkat pertama alam bela diri suci tidak pernah memiliki kecepatan seperti itu di tiga wilayah kekaisaran. Setelah semuanya selesai, Long Chen tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan serius bagaimana ia harus melanjutkan dari sini. Saya bangun jam 7 pagi untuk menulis, dan pada jam 12 siang saya sudah menulis 2 bab. Anda bisa lihat betapa buruknya kondisi saya saat ini. Saya tidak tahu harus berkata apa, saya benar-benar akan pingsan. Saya akan menulis 2 bab terlebih dahulu, lalu melanjutkan mencari rumah di sore hari. Saya tidak menyangka menyewa rumah akan sesulit ini. Saya baru tinggal di sini selama 2 bulan, tetapi banyak orang tidak mengizinkan saya menyewa rumah. Aku punya 1 bab lagi hari ini, aku akan menyelesaikannya malam ini. Bahkan jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku pasti akan menyelesaikannya. Itu janjiku. Juga, ada masalah dengan alur cerita berikutnya, jadi saya harus mengubahnya lagi. Ini sangat sulit. Sebagian besar waktu, saya telah berpikir, dan ada juga berbagai macam ujian. Ketika semuanya tenang, saya akan melapor kepada Anda. 1023. Kalimat terakhir Sumo membuat orang banyak tertawa. Terbahak-bahak, Long Chen tidak lagi tertarik pada pertengkaran. Jika dia belum cukup dewasa, dia pasti akan memarahi Sumo, itu akan sia-sia. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi ketenangannya sudah dikagumi oleh banyak orang. Banyak orang menatap Long Chen, berharap dia melakukan sesuatu yang aneh, sementara Long Chen memikirkan sesuatu yang lain. Dia merasa bahwa Yesuan berbeda, tetapi dia tidak tahu apa itu. Semua inderanya terfokus pada Yesuan, dan Long Chen hanya bisa menggunakan mata iblis pemakan jiwanya, tetapi dia masih bisa merasakan sesuatu. Roh bela diri dewanya sedikit terpelintir. Meskipun itu masih perasaan Yesuan, ada sedikit perasaan orang lain. Apa yang sedang terjadi? Menyelamatkan Yesuan adalah tujuan pertama Long Chen hari ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Long Chen mengangkat kepalanya. Di bawah tekanan banyak orang, dia sama sekali tidak takut. Dia mengangkat kepalanya dan bayangan naga melintas di tangannya. Blood Desolation muncul di tangannya, cahaya merah darah menyebar di tangannya. Munculnya Blood Desolation menyebabkan seluruh istana Master Neter mendidih. Semua orang bergegas untuk melihat Long Chen, mereka semua memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Dalam waktu singkat, ada semua jenis diskusi, semua jenis suara membuat seluruh istana Master Neter meledak. Apa yang dia lakukan? Melawan sumo, yang berada di level kelima alam bela diri dewa. Bagaimana mungkin? Perbedaan antara level pertama dan kelima alam bela diri dewa seperti perbedaan antara langit dan bumi. Level kelima alam bela diri dewa dapat dengan mudah membunuh puluhan ribu orang di level pertama alam bela diri dewa. Dia berani melawan sumo dengan Blood Desolation. Sejujurnya, menurut pendapat semua orang, jika sumo dikalahkan oleh Long Chen, itu akan menjadi lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar dalam seribu tahun terakhir. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka hanya akan berpikir bahwa kultifasi Long Chen tidak hanya pada level pertama alam bela diri dewa. Di dunia ini, ada banyak cara untuk menyembunyikan kekuatan seseorang. Blood Desolation memberi tahu sumo tentang sikap Long Chen. Setelah Blood Desolation dikeluarkan, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia mengangkat Blood Desolation tinggi-tinggi di udara. Long Chen dengan dingin menatap sumo dan memperlihatkan senyum dingin. Minggir. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi memiliki keagungan yang tak tertahankan. Sumo terkejut ketika dia melihat remaja yang mengerikan ini berlumuran darah. Namun, berpikir bahwa dia seperti kura-kura dalam toples, dan bahwa dia telah mencapai tingkat kelima dari alam bela diri dewa, Sumo penuh percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, Jangan bercanda. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Kamu akan menyesal datang ke sini suatu hari nanti. Begitukah? Biarkan aku memberimu hadiah terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Long Chen melemparkan Blood Desolation ke tanah. Ledakan. Formasi merah darah dimulai dari ujung pedangnya dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, lebih dari separuh istana penguasa neter diselimuti oleh formasi pedang pembantai dewa. Sebagian besar orang ketakutan oleh formasi pedang yang tajam. Pada saat itu, cahaya merah darah telah mengelilingi sebagian besar kaki orang-orang. Itu adalah rune berbentuk pedang dari formasi pedang pembantai dewa. Sejumlah besar rune berbentuk pedang berwarna merah darah telah berkumpul di bawah kaki sebagian besar orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan neter. Kalau tidak, mereka akan menjadi anggota inti istana dewa neter. Minggir. Energi ilahi berwarna merah darah mengalir dari tangan Long Chen ke dalam darah merah desolation. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Long Chen, menyebabkan seluruh istana dewa neter jatuh ke dalam suasana yang mengerikan. Semua orang tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana alam bela diri ilahi LV1 bisa melakukan ini? Itu formasi pedang pembunuh dewa. Semuanya, lari. Apa? Formasi pedang pembunuh dewa. Dengan sangat cepat, semua orang terkejut dan ingin melarikan diri melalui udara. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat menandingi kecepatan Long Chen. Wajah Sumo muram. Long Chen jelas mengancamnya dengan nyawa sejumlah besar orang. Hari ini, Cu Tianget telah mempercayakan masalah ini kepadanya. Jika dia membiarkan istana dewa neter berdarah terlalu banyak, bahkan jika dia menangkap Long Chen, itu akan sedikit memalukan. Pada saat itu, jika Cu Tianget tidak senang. Memikirkan hal ini, wajah Sumo menjadi gelap. Long Chen selalu punya cara untuk membuatnya marah. Kau mencari kematian. Sumo tidak menghindar. Sebaliknya, dia langsung meraih Long Chen. Kultifasinya telah mencapai tingkat kelima alam. bela diri ilahi, jadi kecepatannya telah meningkat pesat. Dia sudah berada di level yang sama dengan Yesuan. Sumo, yang kultifasinya telah meningkat pesat, memang telah memberi Long Chen lebih banyak tekanan. Sayangnya, kau terlalu lambat. Jauh di dalam mata Long Chen, masih ada ketenangan dan gairah. Melihat Sumo menyerbu ke arahnya, dia meraum dan memutar cakrawala darah merah di tangannya. Dalam sekejap, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dari formasi pedang pembunuh dewa. Bagi orang banyak, itu adalah bencana. Mereka yang lebih lemah memiliki dada mereka yang tertusuk oleh pedang ki berwarna merah darah. Bahkan jika mereka lebih kuat dan lebih cepat, mereka bisa melarikan diri sedikit lebih jauh. Di bawah pengepungan pedang ki, mereka tidak bisa melarikan diri terlalu banyak dalam waktu singkat. Tubuh mereka dipenuhi luka, dan bahkan ada lengan dan kaki yang patah. Di bawah kendali Long Chen, istana penguasa neter menjadi neraka yang hidup dalam waktu singkat. Pedang ki berwarna merah darah melonjak ke segala arah, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Formasi pedang pembunuh dewa terlalu menakutkan. Jika Long Chen memiliki energi ilahi dari alam bela diri ilahi tingkat ke-6 atau lebih tinggi, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari formasi pedang pembunuh dewa. Pada saat itu, situasinya tidak akan sesederhana sekarang. Sumo tidak menyangka Long Chen akan melakukan apa yang dikatakannya. Dari 20 hingga 30 ribu orang di istana penguasa neter, lebih dari 5 ribu orang telah tewas. Orang-orang yang tersisa yang tidak terluka setidaknya berada di tingkat ke-4 alam bela diri ilahi atau lebih tinggi. Bahkan jika mereka berada di tingkat ke-3 alam bela diri ilahi, wajar saja jika lengan dan kaki mereka patah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah neraka. Dengan desiran, setelah Long Chen membunuh sebagian besar orang, dia tiba-tiba mengubah kecepatannya dan menghilang di depan mata Sumo. Adegan ini membuat kulit kepala Sumo mati rasa. Teriakan gabungan lebih dari 10 ribu orang sangat spektakuler, dan kulit kepala Sumo menjadi mati rasa. Bajingan ini jauh lebih kejam dari yang kukira. Aku menggunakan Yes Tuan untuk mengancamnya, dan aku telah membuatnya gila. Bocah ini gila, dan caranya melakukan sesuatu benar-benar mengerikan. Aku harus membunuhnya dengan cepat. Melihat pemandangan tragis di depannya, Sumo menyesal tidak menyerang Long Chen sejak awal. Di panggung tinggi, penguasa Neter Hell Lord dan Ming diberdiri bersama. Di bawah formasi pedang pembantai Dewa Long Chen, sebagian besar orang yang tewas adalah dari pasukan Neter Hell dan orang-orang penguasa Neter Hell Lord. Keduanya merasa sangat sedih. Ming dihendak menyerang, tetapi penguasa Neter Hell Lord menghentikannya dan berkata, Tuan, berikan ini kepada Sumo, dan kami akan berhenti. Gao Yan memikirkannya sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Yang Yufan benar, Cu Tiangye jelas tidak suka orang-orang tidak mematuhi perintahnya. Semuanya berada di bawah kendalinya, dan apapun yang dia katakan akan terjadi. Inilah yang diinginkan oleh seorang jagoan sejati. Mengenai nyawa bawahannya, Cu Tiangye sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, Cu Tiangye menutup bukunya dan menatap Long Chen dengan penuh minat. Dia terus menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pemuda ini memiliki temperamen yang baik, dan tegas dalam membunuh. Dia telah mengetahui posisi Sumo dalam sekejap. Dia lebih kuat dari Sumo. Dia ingin mendapatkan barang-barang Long Chen, tetapi dia sama sekali tidak cemas. Dengan Long Chen dihadapannya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Hanya dengan bermain perlahan seperti monyet dia akan tertarik. Oh, jadi targetnya adalah Ye Suan. Setelah membunuh sebagian besar orang dan menghindari serangan Sumo, tubuh Long Chen berubah menjadi kilat emas, dan dalam sekejap, dia bergegas ke Ye Suan. Dia ingin menyelamatkan Ye Suan. Sumo tiba-tiba tersenyum ketika mendengar itu. Dia berbalik dan melihat bahwa Long Chen sudah berada di depan Ye Suan, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Jadi, pada saat ini, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Long Chen tidak akan menyelamatkan Ye Suan, tetapi malah mengayunkan pedangnya ke arah Ye Suan. Cahaya pedang berwarna merah darah melintas melewati kepala Ye Suan, dan benar-benar memotong kerudung merah di tubuh Ye Suan menjadi dua. Ria yang pintar. Kau bahkan bisa melihat melalui keterampilan penyamaran rahasiaku. Setelah kerudung merah itu dipotong, seorang gadis yang tampak manis dan imut muncul. Dia mengenakan riasan tebal, dan tubuhnya ramping dan berlekuk. Dia benar-benar berbeda dari Ye Suan. Orang yang akan menikahi Sumo bukanlah Ye Suan. Long Chen tidak tahu jenis keterampilan rahasia apa itu, tetapi karena keterampilan itu bahkan dapat menipu Long Chen, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Long Chen harus sangat dekat dengan gadis itu untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah berdiri di depan Long Chen begitu lama, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terbongkar. Apakah aku jatuh ke dalam perangkap? Ye Suan masih berada di menara penindas penjara Neter, mereka bahkan tidak membawanya keluar, meskipun banyak hal telah berjalan sesuai rencana, dan hati Long Chen sangat terguncang, ini adalah saat ketika dia paling perlu menenangkan diri. Dia memaksa otaknya untuk menjernihkan pikiran. Pada saat ini, Su Xiaodi tidak mengatakan apa-apa, dan cambuk panjang yang terbuat dari bulu merah darah terbang ke arah Long Chen. Gadis ini langsung menunjukkan keterampilan yang jauh melampaui Long Chen. Dia adalah seorang prajurit yang setidaknya mendekati tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Cambuk panjang di tangannya mengenai tubuh Long Chen dalam sekejap. Pah! Long Chen terlempar. Sumo, kau benar-benar memalukan. Kau masih seorang pejuang dari garis keturunan Phoenix. Pergi dan tangkap dia. Su Xiaodi meletakkan tangannya di pinggulnya. Seorang pejuang di tingkat pertama alam bela diri ilahi akan mati setelah dipukul oleh cambuknya. Bahkan seorang pejuang di tingkat ketiga alam bela diri ilahi akan terbunuh oleh cambuknya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak membunuh Long Chen, dia yakin bahwa Long Chen tidak akan bisa berdiri lagi. Pergantian peristiwa ini juga diluar dugaan semua orang. Langkah pertama Long Chen diluar dugaan semua orang. Dia telah menunjukkan kekuatannya kepada semua senior yang hadir dan membunuh begitu banyak orang sekaligus. Namun pada langkah kedua, dia dipukul oleh Su Xiaodi. Tampaknya semakin tua, semakin bijaksana. 1024. Langkah kaki Long Chen perlahan mendekati salah satu dari tiga domain kaisar, kota prefektur istana neraka tenang dari domain bela diri sejati. Di tempat yang sangat jauh darinya, yang merupakan tempat kelahirannya, semuanya berjalan dengan tertib. Kerajaan Changyang, kota kekaisaran Biyang. Dinding kota berwarna giyok berkilauan di bawah sinar matahari. Saat itu sudah sore, dan langit barat dipenuhi awan kemerahan. Keindahannya tak tertandingi, bagaikan peridari barat, melayang di udara. Pada saat ini, permaisuri kerajaan Changyang, Murong Yu, baru saja menyelesaikan urusan politiknya hari itu. Ia mengenakan jubah naga emas, yang melambangkan supremasi 95. Namun, dari ekspresinya, ia tampak tidak begitu senang. Murong Yu mengusap pelipisnya dan berdiri, memperlihatkan sosoknya yang anggun. Setelah ia keluar dari istana, ia melihat ke arah akhir musim panas di barat. Arah ini, dia pergi ke arah ini. Sudah enam atau tujuh tahun berlalu, dia tidak tahu sudah berapa lama. Meskipun satu-satunya orang yang dia hargai adalah Lingki, Murong Yu adalah saksi cinta mereka. Dia tidak terlalu memikirkannya. Terkadang, dia merasa sudah cukup memiliki pria ini dalam ingatannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak. Murong Yu sedikit linglung. Dia berjalan keluar dari kota Kekaisaran Bi yang dengan linglung. Dengan kekuatannya saat ini, orang-orang di kota Kekaisaran Bi yang tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, permaisuri ini selalu memiliki kebiasaan keluar untuk bersantai. Oleh karena itu, ketika orang-orang melihatnya, mereka sudah terbiasa. Di luar kota Kekaisaran Bi yang, terdapat hutan yang indah. Tanahnya dipenuhi rumput hijau yang rimbun. Beberapa sungai kecil mengalir di sekitarnya. Airnya jernih, ikan dan udang bermain di sungai. Batu-batu di dasar sungai terlihat jelas. Ada beberapa pohon persik di kejauhan. Pada saat ini, bunga persik sedang mekar. Bunga-bunga merah muda itu luar biasa indah. Meskipun hanya ada beberapa pohon, seolah-olah ada lautan api merah muda di depan mereka. Setiap kali dia berada di lingkungan seperti itu, Murong Yu akan merasa sangat damai. Jabatan permaisuri ini diberikan kepadanya oleh Long Chen, dan dia telah menduduki jabatan ini hingga sekarang. Waktu berlalu begitu cepat, terkadang, takdir membuat orang menghela nafas dengan emosi. Di bawah pemerintahannya dan dengan bantuan Zhao Qingyun, negara Changyang saat ini mengalami cuaca yang baik. Negara itu makmur, dan rakyatnya damai. Para ahli muncul dalam jumlah besar, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Jika suatu hari dia kembali dan melihat ini, dia mungkin akan senang. Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya. Murong Yu tidak tahu seberapa jauh Long Chen bisa melangkah. Di dunia luar, dia mungkin sudah mati. Namun, Murong Yu merasa bahwa dengan kepribadiannya, dia tidak akan mati. Saat dia memikirkannya, late samar berangsur-angsur menghilang. Malam hampir tiba, saat itu hanya ada sedikit cahaya yang tersisa. Murong Yu tersadar dan tersenyum pahit. Tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba, di akhir musim panas yang tak berujung, tampak ada setitik cahaya. Titik cahaya itu menyala. Awalnya, Murong Yu tidak peduli. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh cahaya seputih salju. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi seputih salju. Ini adalah pemandangan yang indah. Murong Yu sedikit penasaran. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu di depannya. Tanpa sadar, Murong Yu mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Di dunia putih yang luas ini, seorang wanita muncul dalam penglihatan Murong Yu. Dia turun dari langit seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia ditemani oleh ratusan bunga saat dia mendarat dengan lembut di depan Murong Yu. Anda. Murong Yu tidak bisa menggambarkan gadis di depannya. Dia bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Dia diselimuti kabut putih tipis. Wajahnya yang anggun seperti batu giok terukir dengan fitur wajah yang jernih. Matanya yang berair begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya, tetapi tidak kehilangan cahayanya. Namun, ada rasa dingin yang tak terlukiskan di dalamnya. Seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Alisnya hijau, matanya jernih, lengannya putih, pinggangnya ramping, tubuhnya harum, tubuhnya indah, hidungnya kecil, bibirnya setipis ceri, dan wajahnya penuh dengan senyuman. Dia mengenakan gaun panjang seperti bunga teratai putih yang panjangnya sampai ke tanah, dengan kain sifon ungu muda menutupinya. Rambut panjangnya digulung dengan jepit rambut giok, meninggalkan poni yang rapi di dahinya, menutupi sisa kekanak-kanakan di dahinya. Pada saat ini, matanya yang cerah menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut dan penuh harap. Gadis ini juga ada dalam ingatan Murong Yu. Murong Yu kini juga seorang wanita cantik. Ia adalah kekasih idaman banyak pria di negara Changyang. Namun, saat melihat gadis ini, ia tetap merasa malu dengan kekurangannya. Bukan hanya penampilannya, bahkan tubuhnya pun memiliki semacam temperamen yang acuh-ta'acuh dan tidak wajar. Ada sedikit kelembutan dalam temperamen yang tidak wajar ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Murong Yu sebelumnya dalam hidupnya. Hanya gadis ini yang telah melalui suka dan duka bersama Long Chen, yang pantas bagi Long Chen untuk mengejarnya seperti ini. Murong Yu memperhatikan bahwa di bahu gadis ini, ada seekor kupu-kupu berwarna-warni. Melihat satu sama lain, keduanya terdiam beberapa saat. Gadis dalam gaun seputih salju itu mendarat dengan lembut di tanah. Kain sifon ungunya berkibar lembut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Kakinya yang telanjang, yang seperti batu giok lemak sapi atau batu giok putih murni, dengan lembut menginjak rumput tanpa setitik debu pun. Anda. Murong Yu begitu gembira hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Mengapa dia ada di sini? Kemana Long Chen pergi? Kakak Murong. Pada saat itu, gadis itu menatapnya dan menggerakkan bibir merah mudanya dengan lembut. Kamu. Aku. Murong Yu merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa berbicara sekeras apapun dia berusaha. Gadis itu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Dia berkata, Mengapa aku tidak bisa merasakan O Rachen? Apakah dia tidak ada di sini? Hem. Dengan karakter dan kemampuannya, wajar saja jika dia tidak ada di sini. Murong Yu menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap gadis yang bagaikan mimpi yang tak dapat disentuhnya ini. Ia menenangkan emosinya dan berkata dengan lembut, Ia, ia pergi ke dinasti petapa bela diri ilahi. Ia akan melewati pemakaman primordial dan pergi ke tiga wilayah kekaisaran besar. Mendengar itu, gadis itu menggigit bibir merah mudanya pelan. Matanya menunjukkan kerinduan dan sakit hati yang kuat. Kakak Chen, apakah dia benar-benar pergi mencariku? Air mata syukur tiba-tiba menggenang di matanya. Karena kamu sudah kembali, cepatlah dan cari dia. Jika kamu bisa tiba tepat waktu, mungkin dia masih di dinasti petapa bela diri dewa. Murong Yu tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk Long Chen. Mungkin membiarkan mereka bersama adalah hal yang bisa dia lakukan, dan dia akan sangat puas dengan itu. Belum terlalu lama, ku rasa dia masih di dinasti petapa wushu ilahi. Gadis itu mengatupkan giginya dan menatap Murong Yu. Sebuah bola cahaya putih di tangannya melesat ke tubuh Murong Yu. Murong Yu jatuh ke tanah dengan pelan dan pingsan. Kakak Murong, aku hanya bisa membantumu menerobos alam kenaikan surga dan mendekati tiga alam bela diri agung. Aku akan mencari Chen. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Setelah berbicara, gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dunia seputih salju itu menghilang dan berubah menjadi setitik cahaya di Cakrawala. Tiga hari kemudian, Murong Yu terbangun. Ia mendapati dirinya telah mencapai alam surga tingkat sembilan. Tak seorang pun di negeri Changyang yang pernah mencapai alam puncak. Lingki. Murong Yu menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Dengan dia di dekatnya, dia pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Murong Yu tersenyum. Setelah bertahun-tahun, akhir ini datang agak terlambat. Titik-titik. Saat ini, Long Chen, yang sedang dalam perjalanan ke kota prefektur, tidak tahu apa yang terjadi di kampung halamannya yang jauh. Dia memang telah mengabaikan satu hal. Dia mengira bahwa dialah satu-satunya yang mengejarnya, tetapi dia lupa bahwa orang yang disukainya juga merupakan orang yang bertekad. Demi apa yang dikejarnya, dia bersedia membayar harga berapapun dan melakukan apapun yang akan melanggar aturan. Tentu saja, saat itu, pikiran Long Chen dipenuhi dengan Yesuan. Ini bukan tentang cinta, ini tentang persahabatan. Yesuan adalah tuannya dalam nama dan juga teman yang sangat dekat di alam berdaulat. Setiap teman sulit ditemukan, terutama orang seperti Yesuan. Tidak peduli apapun, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayarnya, Long Chen tidak akan pernah menyerah padanya. Long Chen, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Dia berada di alam surga yang mencapai level 6 dan memiliki tubuh emas tertinggi. Di alam virtual agung, Yesuan masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Long Chen sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Su Yang. Su Yang adalah penguasa Klansu, monster tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Ia memiliki status yang sangat tinggi di Serene Hell Mansion. Long Chen adalah seorang pemuda berusia kurang dari 50 tahun. Ia baru saja tiba dan kekuatannya telah melonjak. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ia dapat membunuh Su Yang. Namun, Yesuan adalah orang yang telah menyaksikannya. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya sudah mencapai level seperti itu. Sungguh sulit dibayangkan, aku. Kesenjangan di antara mereka berdua semakin membesar. Long Chen sudah memasuki jajaran atas Network Manor, sementara dia, Yesuan, masih bertahan di antara para ahli generasi muda. Meskipun hal sebesar itu telah terjadi, dia tidak dapat membantu. Perasaan seperti ini sangatlah menyakitkan. Aku hanya akan menyelamatkan seseorang, bukan untuk melawan mereka secara langsung. Selama aku di sana, akan ada banyak cara. Bahkan jika rencana terakhir gagal, aku tidak akan melakukan apapun dengan gegabuh. Karena mereka ingin mengejutkanku dengan adikmu, aku juga bisa mengejutkan mereka. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Suasana hatinya sangat tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, kekuatan bertarungnya juga meningkat. Sekarang, Long Chen sudah bisa bertarung melawan seorang prajurit di alam bela diri ilahi keempat yang sempurna. Hanya darah warisan naga leluhur yang memungkinkan Long Chen membunuh seseorang di tingkat yang lebih tinggi. Mengapa Long Chen memiliki kekuatan bertarung yang menentang alam? Ini sudah menjadi misteri. Mulai sekarang, jika aku pergi ke tempat baru, sebaiknya aku menyembunyikan kekuatan bertarungku. Sekarang tidak apa-apa, tetapi jika aku bertemu dengan beberapa prajurit yang sangat kuat, mereka pasti akan meragukan kemampuanku dan bahkan menginginkannya. Long Chen sangat jelas tentang ini. Akan tetapi, sekarang semua orang memperhatikan skill pertempuran tanpa nama dan Desolation of Blood miliknya, dia harus menunjukkan kekuatannya untuk melindungi dirinya. 1025 Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Indera ketuhanan anak itu tidak bekerja padaku. Kalau tidak, apakah kau pikir aku memakan begitu banyak kristal ketuhanan tanpa hasil? Saat Long Chen memberi makan Xiao Jin, dia juga memberi makan Kiten. Anak kucing itu punya banyak rahasia. Di mata Long Chen, meskipun mulutnya murahan, dia memang misterius. Kehendak tubuh emas tertinggi. Jika aku tidak terlalu dekat, tentu saja aku akan baik-baik saja. Aku akan memperhatikannya saja, untuk berjaga-jaga jika aku tertangkap. Pertama, mari kita lihat di mana gadis cantik bernama Yesuan itu. Kata kucing itu dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Di depan mereka ada kota prefektur yang luas yang dibangun di dataran tak berujung. Tembok kota membentang jutaan mil. Ini adalah pertama kalinya bagi Long Chen melihat kota sebesar itu. Ada juga 10 dunia alam semesta kecil di kota prefektur. Setiap dunia alam semesta kecil memiliki lebih dari 10 pintu masuk. Itu dapat dianggap sebagai kota di dalam kota, jadi wilayah kota prefektur sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang Anda lihat. Kata Yesuan. Berdiri beberapa mil jauhnya dari kota prefektur, Long Chen tidak mendekat lagi. Jika dia mendekat lagi, Cu Tiange mungkin akan menemukannya. Sekaranglah saatnya untuk menjaga Kiten. Dia harus masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baru setelah itu, dia bisa menjalankan langkah selanjutnya dari rencananya. Saya pergi. Setelah beberapa saat, Kiten menghilang. Long Chen bersembunyi di tempat terpencil dan menggantikan mata Kiten. Dia mengamati segala sesuatu dalam bidang penglihatannya. Semua yang dilihatnya, diciumnya, dan didengarnya, dapat dirasakan dengan jelas oleh Long Chen. Tak lama kemudian, Kiten memasuki kota prefektur. Tak seorang pun memerhatikannya. Di kota prefektur, ada banyak indera ilahi yang aktif sepanjang waktu. Namun, tetap saja, tak seorang pun dapat menemukan Kiten. Saat ini, Kiten tengah menuju ke pusat kota prefektur. Aku tidak menyangka si kecil ini bisa berlari secepat itu. Long Chen tertawa. Yang paling dikhawatirkan Long Chen adalah di mana Yesuan dikurung. Setelah mengetahui lokasinya, kucing kecil itu akhirnya tiba di tempat paling sentral dari Serene Hell Mansion, yaitu Mansion Lord. Di masa lalu, Lord dari Serene Hell Mansion tinggal di tempat ini. Orang-orang Cutiangnya ada di sana. Ada juga dua prajurit di puncak tingkat kelima alam bela diri ilahi. Aku tidak bisa mendekat lagi. Di tengah-tengah tempat tujuan, Kiten berhenti di tengah jalan. Melalui matanya, Long Chen dapat melihat menara hitam pekat di kedalaman tempat itu. Ada menara hitam di sana. Apa itu? Long Chen samar-samar merasa ada yang aneh dengan menara itu. Itu adalah menara penjara Neterward. Di sanalah mereka biasanya menahan para tahanan. Kurasa adikku juga akan dipenjara di sini. Yesuan menebak. Pada saat ini, anak kucing itu berputar-putar di luar dan tiba-tiba berjalan ke sisi beberapa penjaga. Pada saat ini, beberapa prajurit alam bela diri dewa ini sedang berdiskusi tentang pagoda penekan penjara Neterward. Kabarnya, mereka memenjarakan Yesuan di dasar menara penjara Neterward. Ki Neter di sana puluhan ribu kali lebih banyak daripada di medan perang Neter. Ki itu sudah dapat memengaruhi prajurit setingkatnya. Jika ini terus berlanjut, kurasa kekuatan Yesuan akan menurun, dan kondisi fisiknya akan sangat buruk. Huh, siapa sangka situasinya akan seperti ini? Dulu, beberapa keluarga besar masih cukup baik. Sekarang, karena warisan dewa pembantai, keluarga Su dan keluarga Ye telah dimusnahkan sepenuhnya. Lagi pula, masalah ini belum berakhir. Selama orang bernama Longchen itu tidak datang, masalah ini tidak akan berakhir. Bagaimana dia berani datang ke sini? Sekarang orang-orang dari Istana Kaisar Dong ada di sini, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah seekor semut yang dapat ditangani dengan mudah. Dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan yang lain. Siapa dia? Dia adalah salah satu yang mulia dari Istana Kaisar Dong, murid pertama yang mulia Kaisar Yuan, yang memiliki sumber daya yang tak terbatas sejak kecil, Dewa Pedang Hautian, Chu Tiange. Istana Kaisar Dong merupakan kekuatan super yang menguasai seluruh wilayah Kerajaan Timur. Bahkan beberapa kepala istana ditunjuk langsung oleh wilayah Kerajaan Timur. Seluruh wilayah Kerajaan Timur berada di bawah kendali Istana Kaisar Dong. Istana Kaisar Dong memiliki 100 ribu murid elit, yang semuanya berada di atas alam Bela Diri Ilahi. Adapun Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati, itu adalah surga seni Bela Diri yang sesungguhnya. Bahkan 100 Istana Kaisar Dong tidak dapat dibandingkan dengan Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati. Di luar kota prefektur, Longchen dan Ye Suan sudah tahu di mana Ye Suan berada. Pada saat ini, wajah Ye Suan agak pucat, dan dia berkata, beraninya mereka memenjarakan adikku di tingkat bawah pagoda penjara Neter. Di sana sangat merepotkan. Tidak hanya sangat sulit untuk menyelamatkannya, itu sangat sulit, itu juga Neterki yang sangat padat, yang akan membahayakan tubuhnya. Jika Divine Ki adikku tidak dapat mendukungnya, tubuhnya akan terluka, dan tubuhnya akan rusak, yang sangat merugikan baginya. Mata Ye Suan sudah menyemburkan api kemarahan. Sangat sulit untuk menyelamatkannya. Pagoda penjara Neter adalah tempat untuk memenjarakan para tahanan, dan Ye Suan berada di tingkat paling bawah. Akan sangat sulit, atau bahkan mustahil. Cu Tiangnya ini benar-benar kejam, memenjarakan adikku di sana, dan dia sudah lama di sana. Dengan ki ilahinya, dia tidak akan bisa bertahan lama, Long Chen. Mustahil untuk mengatakan bahwa Ye Suan tidak khawatir, dia bahkan lebih khawatir daripada Long Chen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan takut, paling banter aku akan menyerahkan Scarlet Blood Desolation dan hal-hal lainnya. Long Chen menghiburnya. Bila perlu, dia benar-benar akan melepaskan semua ini, lagi pula, baginya, kehidupan teman-temannya lebih penting. Namun, hati Long Chen juga dipenuhi amarah, hanya saja dia menyembunyikannya lebih baik daripada Ye Suan. Pada saat ini, tampaknya ada beberapa pergerakan di kota prefektur, awan putih keabu-abuan berkumpul di pusat kota prefektur. Kiten mengangkat kepalanya dan melihat awan putih keabu-abuan berkumpul di kiri atasnya, hembusan angin dingin mulai bertiup kencang. Itu adalah kesengsaraan angin miring. Seseorang akan mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi dan melewati kesengsaraan angin miring. Aku hanya tidak tahu siapa orangnya. Anak kucing itu tidak pergi, dia bersembunyi dengan hati-hati di samping, menyembunyikan oranya, bahkan menghindari deteksi indera ilahi. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh anak kucing itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di prefektur neraka tenang, siapakah yang akan melewati kesengsaraan angin miring? Longchen juga memiliki keraguan ini di benaknya, hanya ada beberapa orang di tingkat keempat lengkap dari alam bela diri ilahi di prefektur neraka tenang, itu berarti. Sumo. Menurut Suyang, tampaknya Sumo direkrut ke prefektur neraka tenang. Tak lama kemudian sebuah sosok melayang di angkasa, jika dilihat dari penampakannya memang itu adalah Sumo. Aku tidak menyangka dia bisa mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi saat ini, mari kita lihat apakah dia bisa melewati kesengsaraan angin miring. Longchen merasakan sedikit lebih banyak tekanan, lagi pula, dia dan Sumo adalah musuh bebuyutan, dan sekarang Sumo telah mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, akan jauh lebih sulit bagi Longchen untuk menghadapinya. Ini tidak dapat dihentikan, Longchen hanya dapat mengalihkan perhatiannya ke Obliquewin Tribulation. Sumo duduk bersila di langit, matanya terpejam, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Obliquewin Tribulation tidak mudah untuk dihadapi. Pemandangan di luar disebabkan oleh Sumo, pada kenyataannya, Obliquewin Tribulation yang sebenarnya berasal dari tubuhnya sendiri. Segera, pusaran abu-abu muncul di tubuh Sumo, meniup tubuhnya. Pusaran abu-abu ini seperti bila kecil, mencekik tubuhnya dengan gila. Di awan, Sumo mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pusaran angin kelabu itu mengelilinginya sepenuhnya. Di bawah Sumo, beberapa prajurit terbang ke langit. Kiten segera bersembunyi, karena cutiangnya ada di antara kelompok orang itu. Meskipun dia masih jauh dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, pria berjubah emas itu merupakan ancaman besar bagi Kiten. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani bergerak, kalau tidak, akan merepotkan kalau dia ketahuan. Dasar sampah, kau berteriak sangat keras saat melewati kesengsaraan angin miring. Jika aku membiarkanmu melewati kesengsaraan Guntur Sembilan Surga, kau tetap akan mati, kata seorang gadis menawan. Adik junior, kau tidak boleh berkata begitu. Saat kau melewati masa kesusahan, guru kami melindungimu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa begitu santai? Suara itu adalah suara seorang pria yang tenang. Suara itu sangat memikat dan dalam, dan ada daya tarik yang tak terlukiskan di dalamnya. Hanya dari suaranya, orang bisa menebak bahwa itu adalah seorang pria tampan. Kau benar-benar menyebalkan, kakak senior. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kata gadis itu sambil terengah-engah karena marah. Setelah sekitar satu jam, kesengsaraan angin miring akhirnya berakhir. Sumo cukup beruntung untuk selamat. Ketika dia membuka matanya, ada cahaya ilahi yang melonjak di matanya, menunjukkan kekuatan supernya. Sumo hari ini bukan lagi Sumo yang dulu. Dia berada di level kelima alam bela diri dewa, dia dapat sepenuhnya mengambil alih peran Suzen. Kesengsaraan angin miring telah sirna. Selamat, kamu telah mencapai tingkat kelima alam bela diri dewa, kata Cutiangnya sambil tersenyum, dia tidak berpura-pura. Terima kasih. Cutiangnya juga sedikit membantu ketika dia melewati masa kesusahan. Setelah mencapai tingkat kelima alam bela diri dewa, Sumo sangat bersemangat. Dia melihat ke arah pagoda penekan penjara Neterward, matanya menyala-nyala, lalu berubah menjadi merah darah. Bagaimana menurutmu? Tanya Cutiangnya lembut. Sumo tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda tidak tahu ini, tetapi Yesuan dan saya adalah kekasih masa kecil. Kami pernah sepakat bahwa ketika kekuatan saya menyamai kekuatannya, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk menikah. Tetapi kemudian banyak hal terjadi, dan sekarang kekuatan saya akhirnya menyamai kekuatannya, tetapi dia sudah berada di penjara. Cutiangnya menganggup mengerti. Maksudmu kau ingin menyelamatkannya? Su Xiaodi, yang memiliki payudara besar dan tidak punya otak, berkata dengan arogan. Sumo jelas tidak bermaksud seperti itu, tetapi Sumo punya ide, kata Sumo dengan rendah hati. Di hadapan orang-orang dari Istana Kaisar Dong, semua orang sangat rendah hati. 1026. Tidak ada yang aneh dengan hal itu, tetapi dalam hatinya, dia merasa sedang diawasi. Dia terlalu percaya pada jiwanya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Sumo mengutarakan pikirannya. Setiap janji memiliki kesempatan untuk menjadi kenyataan. Aku harap kamu dapat memberiku kesempatan ini, biarkan aku memenuhi janjiku dengan Yesuan, dan menikah. Tentu saja, ini bukan tujuanku. Yang kupikirkan adalah bahwa setelah Longchen membunuh keluarga Su, dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke kota prefektur. Jika dia mendengar tentang pernikahan itu, dia pasti akan datang ke sini tanpa ragu-ragu. Bocah itu punya banyak ide. Meskipun Yesuan adalah gurunya, aku yakin dia memiliki banyak ide tentang Yesuan dalam benaknya. Guru dan murid, ini adalah pilihan yang tepat. Maksudmu, selama berita ini menyebar, Longchen pasti akan segera datang ke sini, kan? Chu Tiange membenarkan. Tentu saja, kata Sumo sambil tersenyum. Baiklah, aku mengizinkannya. Titik-titik. Ketika Kiten kembali, wajah Longchen dan Yesuan menjadi pucat. Betapa tercelanya, Yesuan meninju tanah. Sumo, orang ini sebenarnya memanfaatkan situasi genting orang lain saat ini. Dia benar-benar meremehkannya. Jangan khawatir, ini juga kesempatan bagi kita. Lagi pula, jika kita akan menikah, kita harus mengeluarkan adikmu dari pagoda penjara Neter, jadi kita akan kehilangan satu langkah, kan? Akan sangat sulit untuk pergi ke pagoda penjara Neterward untuk menyelamatkan orang, tetapi akan jauh lebih mudah untuk melakukannya di pesta pernikahan. Setidaknya Longchen memiliki seni melarikan diri dari darah, yang dapat menyelamatkan hidupnya. Dengan kecepatannya saat ini, dia hampir secepat mingdi, yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Kau benar, tapi mereka juga telah menyiapkan jebakan untukmu, menunggu kau jatuh ke dalamnya. Yesuan berkata tanpa daya. Mungkin dia sudah berada di tingkat kedua alam bela diri ilahi, tetapi dia tetap tidak bisa membantu. Jangan putus asa. Longchen berdiri. Dia melihat ke arah kota prefektur. Di sebelah timur prefektur terdapat kam pelatihan tentara Neterward. Di sana juga merupakan tempat tinggal Kaisar Neterward. Ada juga beberapa Kaisar Neterward di sini. Kekuatan Kaisar Neterward berada di level kelima alam bela diri ilahi, mirip dengan Sumo saat ini. Dan di tengah lapangan Neterward yang besar, terdapat batu Neterward yang besar. Meskipun Kiten tidak mendekat, Longchen tetap merasakan keberadaan batu Neterward. Di dalam batu Neterward terdapat benda yang menarik perhatian Longchen, atau lebih tepatnya, binatang petir emas kecil di lengan kiri Longchen. Bersikaplah baik. Aku akan membawa kalian untuk bertemu lagi dengannya sekarang juga. Aku penasaran apa itu. Sepuluh hari lagi adalah hari pernikahan Sumo dan Yesuan. Berita itu telah menyebar ke seluruh istana Neterward. Untuk memastikan bahwa Longchen dapat mendengar berita itu, Longchen telah tiba. Sepuluh hari, aku akan menunggu. Tidak peduli apapun, kekuatan adalah hal yang paling penting. Berpikir terlalu banyak adalah omong kosong dalam menghadapi kekuatan absolut. Oleh karena itu, Longchen tidak mempersiapkan apapun. Yang telah ia persiapkan hanyalah tubuh yang penuh dengan niat membunuh dan perut yang penuh dengan darah panas. Gunung-gunung megaber lalu dengan cepat di bawah kaki mereka. Sosok yang cantik bagai peri, terbang di angkasa. Angin kencang meniup rambutnya yang panjang hingga ke pantatnya. Gaunnya yang panjang berkibar tertiup angin. Sesekali, kulitnya yang seputih salju terekspos. Kulitnya yang putih bersih seperti itu membuat orang tidak punya sedikitpun keinginan untuk menodainya. Saudari Lingki, Saudari Lingki. Di bahu gadis itu ada seekor kupu-kupu kecil dengan sembilan warna berbeda. Merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, perak, dan emas. Kupu-kupu itu sangat cantik, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan semacam warna psikedelik. Pada saat ini, kupu-kupu itu berputar-putar di sekitar gadis itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak laki-laki bernama Long Chen ini, siapa dia? Apakah dia kupu-kupu fantasi neraka sembilan seperti Dai Er? Gadis itu tersenyum. Ketenangan seperti itu membuat orang jatuh cinta padanya. Tidak, Chen sama dengan Saudari Lingki, mereka berdua manusia. Tapi-tapi, kupu-kupu kecil itu cemas dan berkata, tetapi Saudari Lingki pernah berkata bahwa dia hanya menyukai Dai Er, kupu-kupu fantasi neraka sembilan, dan tidak ada yang lain. Lalu mengapa Saudara Long Chen bukan kupu-kupu fantasi neraka sembilan? Saudari Lingki, kamu tidak menepati janjimu. Aku dapat melihat bahwa kamu lebih menyukainya daripada Dai Er. Kupu-kupu kecil itu marah. Ia mengepakkan sayapnya dan gunung-gunung di bawahnya berubah menjadi debu. Mati saja. Gadis itu meninggikan suaranya dan menatap kupu-kupu kecil itu dengan serius. Meskipun dia tampak serius, dia tetap sangat cantik. Aku tahu. Dimarahi oleh orang yang paling disukainya, kupu-kupu kecil itu sedikit kesal. Ia berhenti di bahu gadis itu dan tidak berkata apa-apa. Di bawah mereka ada hutan yang rimbun. Chen. Sambil menunduk, gadis itu tiba-tiba menangis. Setelah pergi ke dinasti Wushu Sage, dia telah memunjungi banyak tempat yang dikenalnya, kota Bayang, kota Yuanling. Setiap kali dia melihat tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, dia tidak dapat menahan air matanya. Ada terlalu banyak kesedihan di dalamnya yang tidak diketahui orang luar. Kakak Lingki, kakak Lingki, mengapa kau menangis lagi? Kupu-kupu kecil itu awalnya marah, tetapi melihat gadis itu menangis, ia langsung panik. Tidak. Gadis itu menyeka air matanya dan tersenyum lembut. Mungkin dia ada di dinasti Petapa Wushu. Aku bisa segera menemuinya, jadi aku sangat gembira, jadi aku tidak bisa menahan diri. Kupu-kupu kecil itu sedikit tertekan dan berkata, orang macam apa saudara Longchen ini. Dia benar-benar membuat saudari Lingki berkorban seperti itu. Jika bukan karena itu, saudari Lingki tidak akan bisa melarikan diri. Dai, Er, apakah kau lupa apa yang kukatakan padamu? Masalah ini tidak boleh diungkit lagi, kalau tidak, aku tidak ingin kau mengikutiku. Pada saat ini, gadis itu benar-benar marah. Baiklah, baiklah, kakak Lingki menindasku, wu-wu kupu-kupu kecil itu merasa dirugikan. Tak lama kemudian, ia berhenti menangis dan bertanya, kalau begitu, katakan padaku, siapa saudara Longchen? Gadis itu mengerucutkan bibirnya, dan cahaya bahagia muncul di wajahnya. Dialah lelaki yang memperlakukanku dengan sangat baik di dunia. Dia rela berkorban untukku, mendedikasikan hidupnya untukku. Tanpa dia, aku pasti sudah lama mati. Aku ini rumput liar, tak berakar, tetapi dialah akarku, segalanya bagiku. Katakan padaku, orang seperti itu pasti lebih penting daripada dirimu di hatiku, kan? Kupu-kupu kecil itu tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan sedih, saudari Lingki, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa itu manusia? Apa itu dakwit? Kata-kata yang asing ini terlalu sulit untuk dipahami oleh kepalanya yang kecil. Itulah mengapa lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Biar ku katakan padamu, saat kamu melihat kakak Chen kesayanganku, kamu tidak boleh menindasnya. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di sini. Gadis muda itu dengan lembut menjentikan kupu-kupu kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Kupu-kupu kecil itu merasa sangat dirugikan. Baiklah, baiklah. Awalnya ia mengira bahwa dialah orang terpenting bagi saudari Lingki, tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Kupu-kupu kecil itu merasa tidak enak. Kakak Long Chen itu, apakah dia juga secantik kakak Lingki? Tanya kupu-kupu kecil itu. Sepanjang jalan ia bercelote tiada henti. Mata gadis itu menatap gunung dan sungai di depannya. Dia tidak berbicara lagi. Mungkin orang yang telah lama dirindukannya ada di depannya, jadi dia sangat gembira dan hatinya berdebar kencang. Di depan kita adalah Istana Dewa Wushu Sage. Gadis itu mengangkat kepalanya dan matanya sudah basah. Mereka mengatakan bahwa dia sudah meninggal dan kota itu dihancurkan oleh dinasti. Aku tidak percaya bahwa kota Bayang masih ada. Kalau begitu, Chen, kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh. Long Chen tidak mati. Murong Yu berkata bahwa dia telah pergi ke Istana Dewa Wushu Sage. Setelah mendengar berita ini, gadis itu merasa bahagia untuk waktu yang lama dan penuh harapan. Pengadilan Dewa Wushu Sage ada di depannya. Apakah dia masih di sana? Sepuluh hari hampir berakhir. Selama sepuluh hari ini, Long Chen tidak melangkah sedikitpun. Yesuan, masuklah. Sudah waktunya. Pernikahan Sumo dan Yesuan telah menyebabkan keributan besar di kota. Sudah ratusan tahun tidak semeriah ini. Dalam waktu singkat, populasi di kota telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Pernikahan ini diadakan menurut skala terbesar di Istana Serenehades. Tujuannya adalah untuk memikat Long Chen ke dalam perangkap. Di mata orang-orang biasa, meskipun banyak hal aneh telah terjadi baru-baru ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kenyataan bahwa Sumo dan Yesuan, pasangan legendaris, akhirnya bisa bersama adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang. Mereka menantikannya. Bagaimanapun, kisah cinta mereka telah menyebar jauh dan luas, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa hubungan mereka telah putus. Meskipun Yesuan agak enggan, dia tidak punya pilihan, karena dia tidak sekuat Long Chen. Hati-hati, hidupmu sendiri adalah yang terpenting. Long Chen, kau adalah saudara terbaikku, Yesuan. Yesuan menepuk bahunya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, bahkan Sumo pun bisa membunuhnya dalam sedetik. Namun, kecepatan Long Chen telah meningkat, dan dia masih memiliki seni melarikan diri dari darah. Setelah Yesuan mencapai alam taiksu, Long Chen menatap kota di depannya, dan matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Di hadapan kekuatan, kebijaksanaan dan rencana tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Long Chen hanya bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Tanpa pertempuran, tidak seorang pun akan tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Dia menarik nafas dalam-dalam. Si kecil, ini mungkin terakhir kalinya aku bertindak seenaknya sebelum mencarimu. Jika aku berpikir rasional, aku bisa mengabaikan segalanya dan hanya mencarimu. Tapi aku tidak bisa. Ini terakhir kalinya. Jika aku mati, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Aku mencintaimu, tetapi pada saat yang sama, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Aku hanya bisa berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup, atau pergi ke wilayah Kaisar Roh Pedang dan berdiri di sisimu. Setelah mengatakan ini dalam hatinya, Longchen menggertakkan giginya dan berjalan menuju kota. Tidak seorang pun tahu apakah dia akan hidup atau mati dalam pertempuran ini. 1027. Menurut Rencana Sumo, 10 hari kemudian, pernikahan itu diadakan sesuai jadwal. Karena mendesaknya waktu, hanya orang-orang kuat dari Serene Hell Mansion yang hadir. Awalnya, kekuatan super dari Serene Hell Mansion semuanya berkumpul di kota prefektur Serene Hell Mansion. Sesaat, kota prefektur menjadi riuh. Ada banyak orang yang berlalu-lalang. Kebanyakan dari mereka datang untuk menonton pertunjukan. Selain itu, banyak orang yang tidak tahu tentang rahasia pernikahan tersebut. Mereka mengira itu adalah ucapan selamat atas pencapaian sumo tingkat kelima dari alam bela diri ilahi. Tidak banyak orang yang mengetahui niat sumo sebenarnya. Pada saat itu, di aula terbesar kota prefektur, aula penguasa neter, para ahli dari seluruh dunia telah mengambil tempat duduk mereka. Ola penguasa neter sangat besar. Sudah ada 20 atau 30 ribu ahli di dalamnya, tetapi tidak tampak ramai sama sekali. Para tamu minum dan mengobrol dengan riang. Para pelayan cantik dengan pakaian terbuka bola balik, membentuk pemandangan yang indah. Di antara mereka, sumo yang mengenakan jubah pengantin pria berwarna merah, paling menarik perhatian. Namun, sangat disayangkan bahwa hanya sumo yang tersisa untuk mendukung bisnis besar keluarga su. Bahkan di pesta pernikahan, sumo adalah satu-satunya yang hadir. Banyak orang bertanya-tanya ke mana su yang pergi. Hanya beberapa kekuatan besar dengan informasi orang dalam yang tahu bahwa su yang telah dibunuh oleh bocah bernama Longchen. Sebagian besar ahli yang hadir memiliki kekuatan mereka sendiri. Kalau tidak, mereka pasti sangat kuat. Sebagian besar dari mereka tahu tentang keberadaan Longchen. Meskipun semua orang juga menginginkan Blood Red Desolation dan Nameless Combat Skill, banyak dari mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengambilnya. Meskipun orang-orang dari Istana Kaisar Dong belum muncul, mereka telah menonton dalam kegelapan. Tidak ada yang berani menggunakan Divine Sense mereka untuk menyelidiki. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung orang dari Istana Kaisar Dong, mereka pasti akan menderita. 20 atau 30 ribu orang minum dan mengobrol dengan riang. Itu adalah pemandangan yang bahagia dan harmonis. Sumo, mengenakan jubah merah, mondar-mandir di antara mereka. Dia sangat agung. Setelah minum sedikit anggur, dia sudah dalam kondisi yang tepat. Matanya mengamati wajah orang yang banyak. Long Chen, apakah dia belum datang? Pertunjukan hari ini dipersiapkan untuk Long Chen. Jika Long Chen seorang pengecut, maka pernikahan ini akan sia-sia. Berdasarkan pemahaman Sumo tentang karakter Long Chen, Long Chen pasti akan datang. Sumo menoleh ke belakang. Pandangannya melewati istana dan koridor dan jatuh pada Cu Tiange, yang sedang duduk di pavilion di kejauhan. Pada saat ini, Cu Tiange masih menatapnya sambil tersenyum. Tampaknya dia yakin akan menang. Sumo sekarang mengerti bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu bersaing dengan putra istana Kaisar Dong yang sombong ini. Jadi dia tidak lagi memiliki ide tentang medan perang darah-merah darah. Sebaliknya, dia mengikuti Cu Tiange. Mungkin akan ada perkembangan lain di masa depan. Karena Cu Tiange telah memberiku wewenang penuh untuk menangani kejadian hari ini, maka aku harus memastikan bahwa aku menyelesaikan tugas dengan sempurna. Dengan susunan seperti itu, aku tidak percaya bahwa Long Chen masih bisa pergi setelah datang. Waktu berlalu perlahan, dan saat yang baik pun tiba. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk mengantar pengantin wanita ke upacara. Sumo tampak sangat tenang, meskipun ia berpura-pura gembira. Saat ini, melalui indra ilahinya sendiri, ia perlahan-lahan menjadi percaya diri. Di hadapannya, Ye Suan yang anggun berpakaian serba merah, dengan kerudung merah menutupi kepalanya. Di bawah bimbingan pemimpin upacara, dia sangat patuh dan berjalan ke sisi sumo. Dari segi tinggi badan, fisik, dan bahkan kekuatan, mereka tidak diragukan lagi merupakan pasangan yang sangat cocok. Keduanya telah kehilangan orang tua mereka. Di keluarga Ye Suan, dia telah mengusir orang tuanya dari klan Ye pada awalnya. Jadi ketika klan Ye hancur, orang tuanya baik-baik saja. Sekarang, mereka sedang menunggu kembalinya saudara kandung, jadi mereka pasti tidak akan berada di sini. Di klan Su, para tetua lainnya juga tidak terlalu menjanjikan. Seperti Suer, mereka adalah tipe orang yang tidak bisa ditunjukkan di depan umum. Jadi, orang tua, sepenuhnya ditanggung oleh penguasa prefektur Serene Neter sendirian. Pada saat ini, penguasa prefektur Neter yang berpakaian rapi sedang duduk di posisi tertinggi di istana utama dengan senyum di wajahnya. Sumo dan Ye Suan sudah berdiri di depannya. Mereka hanya menunggu perintah dari pemimpin upacara, dan kemudian upacara akan dimulai. Momen krusial telah tiba. Semua orang tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Sumo tampaknya tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia tersenyum tipis dan menatap Ye Suan yang patuh di sampingnya dengan lembut. Dia telah membayangkan adegan ini sebelumnya, tetapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Setelah sekian lama berlalu, dia benar-benar melupakannya. Suara keras dari pembawa acara mengingatkannya. Saat ini, semua orang melihat ke arah Sumo dengan senyum di wajah mereka. Ini bisa dianggap sebagai pernikahan pertama di seluruh prefektur Serenether di mana kedua suami dan istri memiliki kultivasi yang kuat. Semua orang menantikannya. Saya telah menyaksikan Sumo dan Ye Suan tumbuh dewasa. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mampu mencapai sejauh ini. Penguasa prefektur Serenether mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Keduanya mengucapkan terima kasih bersama-sama. Suara Ye Suan sama sekali tidak terdengar seperti dia di penjara. Dia bahkan terdengar sedikit malu. Hal ini membuat orang-orang yang mengetahuinya sedikit bingung. Mereka tahu bahwa Ye Suan ditangkap dan digunakan untuk memancing Longchen ke sini. Mengapa Ye Suan bertindak begitu wajar? Berbicara tentang Longchen, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang ini, yang bahkan tidak memiliki akal sehat, dapat menyebabkan keributan seperti itu di prefektur Neter yang tenang. Mereka bahkan mendengar bahwa dia telah membunuh Suyang. Sebagian besar orang tidak mempercayainya, tetapi bahkan jika mereka tidak percaya bahwa dia dapat membunuh Suyang, yang berada di tingkat ketiga alam bela diri ilahi di makam pembunuh dewa. Bagi semua orang, pemuda penuh keajaiban ini benar-benar tak tertandingi. Tak lama kemudian, upacara pernikahan pun berakhir. Sudah waktunya bagi pengantin wanita untuk pergi ke kamar pengantin. Ye Suan adalah wanita tercantuk di seluruh prefektur Seren Neter. Status, kecantikan, temperamen, dan kekuatannya semuanya adalah yang terbaik. Mampu menikahi istri seperti itu, semua orang memandang sumo dengan iri. Semuanya, ayo minum. Ayo minum sampai mabuk. Sebelum pengantin wanita pergi, sumo sudah mulai membuat suasana menjadi heboh. Dalam akal sehatnya, ikan kecil yang terpikat oleh umpan itu sudah memakan umpannya. Saat itu, sumo menatap langit-langit sambil tersenyum. Ledakan. Dengan suara ledakan, langit-langit biru yang utuh itu sepenuhnya ditembus oleh cahaya pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit-langit hancur total dalam sekejap. Debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke makanan dan anggur di bawahnya. Semua yang ada di atas meja hancur. Banyak orang tidak punya cukup waktu untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka juga terkena debu dan batu. Sebuah pesta pernikahan segera menjadi tempat terjadinya bencana. Melihat hal ini, sumo dan penguasa prefektur Neter yang tenang, yang yufan, tidak marah. Sebaliknya, mereka saling memandang dan tersenyum. Ikan telah memakan umpannya. Selanjutnya, saatnya untuk memasukkan ikan ke dalam keranjang ikan. Dalam kegelapan, Cu Tiange juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ini. Dalam penglihatannya, seorang pemuda jatuh dari langit dan mendarat di tengah-tengah orang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun aura yang dilepaskannya hanya pada tingkat pertama alam bela diri ilahi, ada banyak faktor menakutkan di tubuhnya, yang membuat Cu Tiange sangat tertarik, terutama kemauan keras pemuda ini, keyakinan dan ketenangan yang mengerikan terungkap di matanya. Jika orang seperti itu lahir di Istana Kaisar Dong, dia pasti akan masuk dalam sepuluh besar daftar bakat. Dia akan menjadi pesaing terbesarku. Ini adalah kesimpulan Cu Tiange setelah melihat Longchen. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Longchen dengan penuh minat. Baginya, penangkapan hari ini adalah masalah sepele. Karena Cu Tiange telah mengurus semuanya, dia akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, ikan itu sudah ditangkap. Tidak peduli apapun, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman Cu Tiange. Lebih-lebih lagi, Cu Tiange tahu bahwa Sumo pernah ingin memanfaatkan Blood Red Blood Heaven Washtelen. Biarkan orang seperti itu bertarung sampai mati dengan Longchen. Bagaimanapun, hasil akhirnya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia mati, itu akan lebih baik. Benar, orang yang datang ke sini adalah Longchen. Dia tahu bahwa kesadaran ilahi lawannya telah melihatnya, jadi dia langsung datang ke sini dengan profil tinggi. Longchen sudah siap secara mental. Meskipun situasinya tidak baik, Longchen memiliki semacam keyakinan yang tidak pernah padam. Dia percaya bahwa dia pasti bisa melakukannya. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka dia hanya bisa menggunakan trik itu. Bahkan jika kultifasinya hancur, bahkan jika dia tidak lagi berada di alam seni bela diri dewa, Longchen tidak akan membiarkan Yesuan jatuh ke tangan mereka. Meskipun dia hanya berada di level pertama alam bela diri dewa, ketika Longchen datang, sikapnya yang arogan dan mendominasi membuat banyak orang takut. Lagi pula, di seluruh prefektur neraka yang tenang, tidak ada yang berani bersikap kejam di sini. Siapakah pemuda ini? Dia hanya berada di level pertama alam bela diri dewa. Apakah dia Longchen? Iya, dialah orangnya. Berani sekali dia datang ke sini. Aku benar-benar tidak percaya. Apa dia tidak tahu kalau ini sudah menjadi gunung pisau dan lautan api baginya? Bertarung dengan istana Kaisar dong tidak akan berakhir baik. Kurasa dia ada di sini untuk menawarkan sesuatu. Apakah dia perlu datang dengan profil setinggi itu untuk menawarkan sesuatu? Segala macam diskusi berlangsung di belakang Longchen. Longchen melangkah maju beberapa langkah. Begitu dia masuk, tatapannya tertuju pada Yesuan. Karena penampilan Yesuan, Longchen akhirnya bergegas masuk. Namun, perilaku Yesuan membuatnya merasa sedikit aneh. Mengapa dia begitu patuh? 1028 Kalimat terakhir Sumo membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Longchen tidak tertarik lagi untuk bertengkar. Jika dia belum dewasa, dia pasti akan memarahi Sumo, itu tidak akan berguna. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Banyak orang mengagumi ketenangannya. Banyak orang melihat Longchen, mereka mengharapkan dia melakukan sesuatu yang aneh. Longchen sedang memikirkan sesuatu. Dia merasa bahwa Yesuan sedikit berbeda, dia tidak tahu apa itu. Semua indranya adalah milik Yesuan, Longchen hanya bisa menggunakan mata iblis pemakan rohnya, tetapi dia bisa melihat beberapa petunjuk. Roh bela diri dewa lawannya sedikit terdistorsi. Meskipun itu masih perasaan Yesuan, itu juga memiliki perasaan orang lain. Apa yang terjadi? Menyelamatkan Yesuan adalah tujuan pertama Longchen hari ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Longchen mengangkat kepalanya. Di bawah tekanan banyak orang, dia sama sekali tidak takut. Dia mengangkat kepalanya dan bayangan naga melintas di tangannya. Scarlet Blood Eternity muncul di tangannya dan cahaya merah darah menyebar di tangannya. Kemunculan Scarlet Blood Eternity langsung membuat seluruh Neter Master Palace mendidih. Semua orang berebut untuk menjadi yang pertama melihat Yesuan, mata mereka dipenuhi rasa iri. Dalam waktu singkat, terjadi berbagai macam diskusi, seluruh Neter Master Palace hampir meledak. Apa yang sedang dia lakukan? Bertarung melawan Sumo yang berada di level kelima alam bela diri ilahi. Bagaimana mungkin? Perbedaan antara tingkat pertama dan kelima alam bela diri ilahi itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tingkat kelima alam bela diri ilahi dapat dengan mudah membunuh puluhan ribu orang di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Dia berani melawan Sumo dengan darah merah abadi. Sejujurnya, dari sudut pandang orang banyak, jika Sumo dikalahkan oleh Longchen, itu akan menjadi lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar dalam seribu tahun terakhir. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka hanya akan berpikir bahwa kultifasi Longchen tidak hanya pada tingkat pertama alam bela diri ilahi. Di dunia ini, masih banyak cara untuk menyembunyikan diri. Scarlet Blood Heaven Desolation memberitahu Sumo tentang sikap Longchen. Setelah Scarlet Blood Heaven Desolation mengeluarkannya, Longchen tidak mengatakan apa-apa. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengangkat Scarlet Blood Heaven Desolation tinggi-tinggi. Longchen menatap Sumo dengan dingin, senyum dingin di wajahnya. Minggir. Itu adalah kalimat sederhana, tetapi mengandung keagungan yang tak tertahankan. Melihat remaja mengerikan yang berlumuran darah, Sumo terkejut. Namun, berpikir bahwa dia seperti kura-kura dalam toples, dan bahwa dia telah mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, Sumo memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas lagi. Dia berkata sambil tersenyum, jangan bercanda. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Karena kamu telah datang ke sini, kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Begitukah? Kalau begitu, biar aku memberimu hadiah dulu. Setelah Longchen selesai berbicara, dia melemparkan desolate blood spike ke tanah. Ledakan. Formasi merah darah itu dimulai dari ujung pedangnya dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, formasi itu menyelimuti lebih dari separuh istana penguasa nether. Sebagian besar orang ketakutan oleh formasi pedang tajam di bawah kaki mereka. Pada saat ini, cahaya merah darah telah mengelilingi sebagian besar kaki orang-orang. Itu adalah rune berbentuk pedang dari formasi pedang pembunuh dewa. Sejumlah besar rune berbentuk pedang berwarna merah darah telah berkumpul di bawah kaki sebagian besar orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan nether. Kalau tidak, mereka akan menjadi anggota inti istana penguasa nether. Minggir, Energi ilahi berwarna merah darah disalurkan dari tangan Longchen ke Scarlet Blood Heaven Desolation. Aura pembunuh yang menggetarkan jiwa meledak dari tubuh Longchen, menyebabkan seluruh istana penguasa nether jatuh ke dalam suasana yang mengerikan. Semua orang tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang alam bela diri ilahi tingkat pertama bisa melakukan ini? Ini adalah formasi pedang pembunuh dewa. Semuanya, lari. Apa? Formasi pedang pembunuh dewa. Dengan sangat cepat, semua orang ketakutan dan ingin melarikan diri melalui udara. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat menandingi kecepatan Longchen. Wajah Sumo muram. Longchen jelas mengancamnya dengan nyawa banyak orang. Cu Tiangnya telah menyerahkan masalah ini kepadanya. Jika dia membiarkan istana penguasa nether berdarah terlalu banyak, akan terlihat buruk bahkan jika dia berhasil menangkap Longchen. Jika Cu Tiangnya tidak senang. Wajah Sumo menjadi gelap saat memikirkan hal ini. Longchen selalu punya cara untuk membuatnya marah. Kau sedang mencari kematian. Sumo tidak menghindar. Sebaliknya, dia langsung meraih Longchen. Kultifasinya telah mencapai level kelima dari alam bela diri ilahi, jadi kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia sudah berada di level yang sama dengan Yesuan. Kultifasi Sumo telah meningkat pesat, dan dia memang telah memberi Longchen lebih banyak tekanan. Sayangnya, kamu terlalu lambat. Di kedalaman mata Longchen, masih ada ketenangan dan darah panas. Melihat Sumo bergegas, dia meraung, dan dengan putaran Scarlet Blood Heaven was telan di tangannya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dari formasi pedang pembunuh dewa. Bagi semua orang, ini adalah bencana, dan mereka yang lebih lemah memiliki dada mereka yang tertusuk oleh pedang ki berwarna merah darah. Bahkan jika mereka kuat, cepat, dan dapat melarikan diri sedikit lebih jauh, di bawah pengepungan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak akan dapat melarikan diri terlalu banyak dalam waktu singkat. Di bawah kendali Longchen, Istana Penguasa Neter berubah menjadi neraka dalam waktu singkat. Pedang ki berwarna merah darah melonjak ke mana-mana dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Formasi pedang pembunuh dewa terlalu mengerikan. Jika Longchen memiliki energi ilahi tingkat ke-6 alam bela diri ilahi atau lebih tinggi, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh formasi pedang pembunuh dewa. Pada saat itu, situasinya tidak akan sesederhana sekarang. Sumo tidak menyangka Longchen akan melakukan apa yang dikatakannya. Begitu saja, lebih dari 5.000 dari 20 hingga 30.000 orang di Istana Penguasa Neter tewas. Mereka yang tidak terluka setidaknya berada di tingkat ke-4 alam bela diri ilahi. Bahkan jika mereka berada di tingkat ke-3 alam bela diri ilahi, wajar saja jika lengan dan kaki mereka patah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah neraka. Wuz! Setelah Longchen membunuh sebagian besar orang, dia tiba-tiba mengubah kecepatannya dan menghilang di depan Sumo. Adegan ini membuat kulit kepala Sumo mati rasa. Ceritan puluhan ribu orang membuat kulit kepala Sumo mati rasa. Anak nakal ini jauh lebih jahat dari yang kukira. Aku menggunakan Yesuan untuk mengancamnya dan aku sudah membuatnya gila. Anak nakal ini gila. Cara dia melakukan sesuatu benar-benar mengerikan. Aku harus membunuhnya secepat mungkin. Melihat pemandangan tragis di depannya, Sumo menyesal tidak menyerang Longchen dari awal. Di panggung tinggi, penguasa prefektur Neter dan Ming diberdiri bersama. Di bawah formasi pedang pembunuh dewa milik Longchen, sebagian besar orang yang tewas adalah dari pasukan Neter dan penguasa prefektur Neter. Keduanya sangat menderita. Ketika Ming dihendak menyerang, penguasa prefektur Neter menghentikannya dan berkata, Tuan, berikan ini kepada Sumo dan kami akan berhenti. Gao Yan berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Yang Yufan benar, Cu Tiangye jelas tidak suka jika orang lain tidak mendengarkan perintahnya. Semuanya berada di bawah kendalinya, dan apapun yang dia katakan adalah apa yang diinginkan oleh orang besar sejati. Mengenai nyawa bawahannya, Cu Tiangye sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, Cu Tiangye menutup bukunya dan menatap Longchen dengan penuh minat. Dia terus menganggup dan berkata sambil tersenyum, temperamen pemuda ini tidak buruk. Dia tegas dalam membunuh. Dia telah mengetahui posisi Sumo dalam sekejap. Dia lebih kuat dari Sumo. Dia ingin mendapatkan barang-barang Longchen, tetapi dia sama sekali tidak merasa cemas. Longchen berada dalam jangkauan penglihatannya, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Hanya dengan mempermainkannya perlahan-lahan seperti monyet, dia akan tertarik. Oh, jadi targetnya adalah Ye Suan. Setelah membunuh sebagian besar orang dan menghindari serangan Sumo, tubuh Longchen berubah menjadi kilat emas. Dalam sekejap, dia muncul 10 meter di depan Ye Suan. Dia akan menyelamatkan Ye Suan. Semua orang terkejut. Mendengar ini, Sumo tiba-tiba tertawa. Dia berbalik dan melihat bahwa Longchen sudah berada di depan Ye Suan, tetapi dia tidak melakukan apapun. Ini. Pada saat ini, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Longchen tidak pergi untuk menyelamatkan Ye Suan. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya ke arah Ye Suan. Cahaya pedang berwarna merah darah melintas melewati kepala Ye Suan dan benar-benar memotong kerudung merah di tubuh Ye Suan menjadi dua. Ria yang pintar. Kau bahkan bisa melihat teknik penyamaran rahasiaku. Setelah kerudung merah itu terpotong, seorang gadis yang manis dan imut muncul. Dia mengenakan riasan tebal dan memiliki tubuh langsing dengan lekuk tubuh yang menakjubkan. Dia benar-benar berbeda dari Ye Suan. Gadis yang menikah dengan Sumo sama sekali bukan Ye Suan. Longchen tidak tahu jenis keterampilan rahasia apa itu, tetapi karena keterampilan itu bahkan dapat menipu Longchen, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Longchen harus sangat dekat dengan gadis itu untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah berdiri di depan Longchen untuk waktu yang lama, dia masih akan terekspos. Apakah aku terjebak? Ye Suan masih berada di menara penindas penjara Neter? Mereka bahkan tidak membawanya keluar, meskipun banyak hal berjalan sesuai rencana, dan hati Longchen sangat terguncang. Ini adalah saat ketika ia sangat perlu menenangkan diri. Ia memaksa otaknya untuk berpikir jernih. Pada saat ini, Su Xiaodi tidak mengatakan apa-apa. Cambuk panjang yang terbuat dari bulu berwarna merah darah mencambuk ke arah Longchen. Gadis ini langsung menunjukkan keterampilan yang jauh lebih kuat daripada Longchen. Dia setidaknya seorang prajurit yang mendekati tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Cambuk panjang di tangannya mendarat di tubuh Longchen tanpa kejutan apapun. Pah! Longchen terlempar. Sumo, kau benar-benar memalukan. Kau juga seorang pejuang dari garis keturunan Phoenix. Pergi dan tangkap dia. Su Xiaodi meletakkan tangannya di pinggangnya. Seorang pendekar di tingkat pertama alam bela diri ilahi pasti akan mati setelah dicambuk olehnya. Bahkan seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri ilahi akan terbunuh. Oleh karena itu, meskipun dia tidak membunuh Longchen, dia yakin bahwa Longchen tidak akan bisa berdiri lagi. Perubahan ini juga diluar dugaan semua orang. Langkah pertama Longchen diluar dugaan semua orang. Dia menunjukkan kekuatannya kepada para senior yang tak terhitung jumlahnya yang hadir dan membunuh begitu banyak orang secara langsung. Namun, pada langkah kedua, dia dipukul oleh Su Xiaodi. Tampaknya semakin tua, semakin bijak. 1029. Seluruh istana Master Neter kini dipenuhi mayat. Apa yang terjadi hari ini akan mengguncang seluruh prefektur Neter. Orang-orang dari Istana Kaisar Dong mungkin akan tahu tentang keberadaan Longchen. Sumo merasakan wajahnya terbakar. Dia harus bergantung pada bantuan Su Xiaodi untuk menangkap Longchen. Sekarang bukan saatnya untuk merasa malu. Sumo tidak mengatakan apa-apa dan mengetuk kakinya dengan ringan. Api ungu muncul di masing-masing tangannya dan menyerbu ke arah Longchen. Mati. Kedua api itu terbang ke arah wajah Longchen. Akan aneh jika Longchen masih bisa bangun setelah dipukul oleh Su Xiaodi. Tepat saat tinju Sumo hendak mendarat, Longchen yang terbaring di tanah tiba-tiba membuka matanya dan mengayunkan pedangnya. Bencana pembunuhan 100 juta orang. Sumo sudah sangat dekat dan langsung dikelilingi oleh bola pedang, menghalangi jalannya. Bola pedang berwarna merah darah itu berputar cepat dan sinar pedang ki menusuknya. Wanita itu pasti dari Istana Kaisar Dong. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa Longchen benar-benar bangkit tanpa cedera. Dia berbalik dan menatap Su Xiaodi. Kemudian, dia melepaskan kekuatan gerakannya dan langsung menyerbu keluar dari Istana Lord Neter, melarikan diri. Yesuan sama sekali tidak keluar dari pagoda penjara Neter. Dia telah ditipu hari ini dan datang tanpa hasil. Namun, Longchen bukanlah orang yang akan menderita kerugian. Dia tidak akan datang tanpa hasil. Kau menginginkan barang-barangku, kau ingin aku mati, tetapi paling tidak, aku akan membuatmu membayar harga penyesalan selama sisa hidupmu. Itulah yang Longchen sampaikan kepada Su Xiaodi ketika dia menatapnya lagi. Saat Longchen berdiri, Su Xiaodi seperti melihat binatang purba berwarna merah darah di depannya. Tekanan yang datang dari garis keturunannya tiba-tiba membuat Su Xiaodi mundur selangkah karena takut. Saat dia sadar kembali, Longchen sudah melarikan diri. Pada saat itu, Su Xiaodi tidak tahu apa yang telah terjadi. Itu adalah ketakutan yang tidak berdasar. Orang ini, Su Xiaodi teringat bahwa dia sebenarnya takut padanya. Dia langsung menjadi sangat marah. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan, dan niat membunuhnya tiba-tiba muncul. Sudah lama sekali dia tidak ingin membunuh orang seperti ini. Merusak. Trillions of Killing Tribulation gagal menyerang Sumo. Bola api Sumo menghalanginya. Namun, butuh waktu lama untuk menghancurkan Trillions of Killing Tribulation. Saat Trillions of Killing Tribulation hancur, Longchen sudah melarikan diri. Kau benar-benar ingin lari? Sumo terkejut. Dia tahu bahwa Longchen memiliki sihir pelarian yang mengerikan, dan jika dia menggunakannya, tidak mungkin Sumo bisa mengejarnya. Jika dia membiarkan Longchen lolos, Cutiangnya pasti akan membunuhnya. Setelah mencapai titik ini dalam alur pikirannya, Sumo segera mulai merasa gugup. Sampah, biar aku saja. Su Xiaodi mengumpat dengan marah dan hendak mengejarnya ketika seorang pemuda berjubah emas tiba-tiba muncul di sampingnya dan mencengkeram bahunya. Siapa itu? Su Xiaodi berbalik dengan marah. Mati. Wajah Cutiangnya menjadi gelap. Kakak magang senior. Amarah Su Xiaodi langsung menghilang. Biar Sumo yang urus masalah ini. Lihat saja nanti. Jangan mudah marah. Di jalur kultifasi, kalau marah duluan dalam pertarungan, biasanya itu tandanya kamu kalah. Melawan yang lemah tidak ada gunanya, kata Cutiangnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Xiaodi dengan gugup. Jangan khawatir. Siapapun yang memasuki jangkauan indra keilahian ku tidak akan bisa melarikan diri. Cutiangnya tersenyum. Saat ini, banyak orang telah mengejar Sumo. Hanya penguasa prefektur neraka roh dan yang lainnya yang masih ada di sana. Cutiangnya memimpin, melangkahi mayat-mayat dan orang-orang yang berteriak di tanah. Ekspresi mereka tidak berubah, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Bagi orang-orang besar, kematian orang-orang ini tidaklah signifikan. Setelah keluar dari istana penguasa prefektur neraka roh, semua orang melihat bahwa Long Chen belum sepenuhnya melarikan diri. Sebaliknya, ia dihentikan oleh Sumo. Keduanya bertarung saat mereka bergerak ke arah timur kota prefektur. Kesanalah Long Chen menuju. Kecepatannya sebenarnya hampir sama dengan Sumo. Kalau tidak, Sumo tidak akan bisa menghentikan Long Chen. Kecepatan bocah ini benar-benar cepat. Sudah lama ku dengar kecepatannya luar biasa. Sekarang setelah kulihat dia, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan Sumo tidak bisa mengejarnya. Sumo sangat cemberut. Long Chen sama sekali tidak ingin bertarung. Dia tampak sangat cemas. Di satu sisi, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, sementara di sisi lain, dia menghadapi serangan Sumo dari waktu ke waktu. Sumo, yang telah mencapai level kelima alam bela diri ilahi, tidak diragukan lagi merupakan ancaman fatal bagi Long Chen. Namun, Sumo hampir kehilangan kesabarannya karena Long Chen sama sekali tidak ingin bertarung dengannya. Setiap kali mereka bertarung, Long Chen tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia akan segera menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Si bocah ini jelas punya teknik melarikan diri, tapi dia malah menuntunku ke sini selangkah demi selangkah. Apa yang coba dia lakukan? Sumo bukan orang bodoh. Dia secara alami dapat melihat bahwa Long Chen tampaknya memiliki tujuan untuk bergerak maju, meskipun akting Long Chen sangat meyakinkan. Cu Tiang E dan yang lainnya sedang menonton. Aku tidak boleh jatuh ke dalam perangkap bocah nakal ini lagi. Sumo dan Long Chen bisa dianggap sebagai musuh lama. Sejak mereka bertemu di Ghost Lord City, Sumo benar-benar lebih unggul dari mereka. Hingga hari ini, Long Chen benar-benar memenuhi syarat untuk disebut dalam satu nafas yang sama dengannya. Apakah kau benar-benar berpikir hanya itu saja yang kumiliki? Sumo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin sekali menunjukkan kekuatan tingkat kelima dari alam bela diri ilahi. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Tingkat kelima alam bela diri ilahi, saat tiga malapetaka besar menimpa tubuh, itulah cara terbaik untuk menggali tubuh bawaan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu tubuh Phoenix api ungu yang sebenarnya. Di udara, tubuh Sumo terbakar dengan api yang berkobar. Aura yang terpendam perlahan-lahan terbangun di tubuhnya. Ini juga semacam garis keturunan binatang buas. Aura itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Sumo. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di punggung Sumo. Tanpa diduga, sepasang sayap burung asli terentang dari punggungnya. Sepasang sayap ini sangat besar, terbakar dengan api ungu. Tulang dan pembuluh darah di sayap itu terhubung langsung dengan tulang dan pembuluh darah Sumo. Aura yang luas terpancar dari tubuh Sumo. Sepasang sayap ungu ini memang membuat Longchen merasa sangat terancam. Namun, ekspresi Longchen tidak berubah. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Longchen. Dia masih setenang biasanya. Mungkinkah di bawah ancaman seperti ini, dia masih berpikir bahwa dia bisa melarikan diri. Orang harus tahu bahwa di belakang kerumunan itu ada sekelompok orang, Cu Tiang, Su Xiaodi, Yang Yufan, dan Gao Yan. Dan siapapun dari orang-orang ini dapat membunuh Longchen lebih cepat daripada Sumo. Bagaimanapun juga, sungguh luar biasa bahwa anak ini dapat bertahan sampai sekarang di level ini di usianya. Apa latar belakangnya? Dalam sekejap, tubuh bawaan Sumo telah berubah total. Sayap ungu berkelebat, dan aura berapi menyebar dari tubuh Sumo, bertiup ke seluruh prefektur. Angin menderu. Bukankah kamu cepat? Bagaimana sekarang? Sumo tersenyum. Dengan kepakan sayap sungguhannya, kecepatannya telah meningkat ke level Gao Yan. Transformasi Bertman. Cantik sekali. Yang mengejutkan Sumo, Longchen hanya tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil menatap Cu Tiang, Longchen berkata, Jika kau punya nyali, ikuti aku. Dengan itu, tubuh Longchen memancarkan cahaya berwarna darah, dan dia menghilang, menuju ke timur. Ekspresi Sumo berkedip. Ini adalah salah satu teknik Longchen yang paling dia kenal, dan paling dia khawatirkan. Dia segera mengikutinya. Sangat cepat. Kecepatan kedua orang ini, satu di depan dan satu di belakang, mengejutkan semua orang yang hadir. Kejar dia. Yang lainnya bergegas mengikutinya. Apakah itu teknik melarikan diri? Cu Tiangnya sangat emosional. Ia melihat ke arah yang lain, dan keempat orang itu segera melampaui yang lain. Mereka mengikuti Sumo dari belakang. Sumo juga tidak hanya berdiri di sana. Ia mengepakkan sayap umumnya sekuat tenaga, mencoba mengejar sosok merah darah di depannya. Namun, sosok merah darah itu terlalu cepat, dan Sumo merasa tidak berdaya melawannya. Jika aku membiarkannya lolos, aku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Memikirkan hal ini, Sumo terus berjuang untuk hidupnya. Untungnya, Longchen benar-benar berhenti belasan kilometer di depannya. Dengan gembira, Sumo segera mengejar. Dia segera menemukan bahwa Longchen berdiri di sana, seolah menunggunya. Sumo berdiri di depan Longchen, melihat sekeliling. Ini adalah kamp pelatihan tertinggi dari Neterward Legion, pangkalan Neterward Legion. Tempat ini kemungkinan besar adalah Neterward Plaza. Saat ini, Longchen berdiri di bawah Neterward Boulder setinggi seribu meter. Itu membentang sejauh mata memandang, dan puncaknya sudah berada di awan. Neterward Boulder ini dikatakan sebagai meteorit, dan pemandangan meteorit sebesar itu jatuh pasti sangat mengerikan. Apa yang dilakukan anak ini di sini? Dia tahu bahwa bahkan teknik melarikan diri miliknya tidak dapat lolos dari kejaran Cu Tiange, jadi dia tidak akan pergi kemanapun. Melihat Longchen di depannya, Sumo merasa bingung. Longchen saat ini berdiri di depan batu Neterward, membelakangi Sumo. Baru setelah yang lain tiba, Longchen menoleh. Ketika Longchen menoleh, Sumo melihat cahaya aneh di wajahnya. Longchen tampaknya telah berubah. Tidak jauh di belakang Sumo, Cu Tiange dan yang lainnya berdiri di sana, memperhatikan Longchen dengan penuh minat. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, saat Longchen dan Sumo bertarung, dia dengan cermat mengamati setiap gerakan Longchen, dan ada perubahan yang tak terlukiskan di matanya. Secara bertahap, yang lainnya pun berdatangan. Pada saat ini, Longchen benar-benar berjalan menuju Sumo, selangkah demi selangkah, ekspresinya tak kenal takut. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman padanya. Mereka merasa aneh bahwa Longchen mungkin bisa melarikan diri sekarang. Mengapa dia tidak pergi sekarang? Trik apalagi yang ingin kau mainkan sekarang? Sumo dengan hati-hati memperhatikan Longchen yang mendekat. Permainan hidup dan mati. Beranikah kau bermain denganku? Terakhir kali, Su Zen dari klan Sumo kalah dariku, jadi dia mati, kata Longchen tiba-tiba. Jantung semua orang berdebar kencang. Pemuda ini benar-benar legenda. Bagaimana kita bermain? Tanya Sumo. 1030. Di alun-alun nether yang luas, semua orang sudah mundur. Hanya anggota tingkat tinggi dari nether mansion, yang merupakan prajurit di atas tingkat keempat alam bela diri ilahi, yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Dikelilingi oleh kerumunan adalah Cu Tiang E dan Su Xiaodi dari Istana Kaisar Dong. Ini adalah pakar muda dari Istana Kaisar Dong. Longchen melirik sekilas ke sisi lain. Orang ini memberinya tekanan paling besar. Di depan Longchen, dia seperti awan kabut. Terutama dalam hal tubuhnya, dia memiliki semacam vitalitas yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Ini seharusnya menjadi tubuh emas tertinggi yang hanya dapat dicapai oleh para pejuang di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Di antara orang-orang yang hadir, Longchen jelas yang paling muda. Usianya tidak dapat dilihat dari penampilannya, tetapi roh bela diri dewa memiliki semacam kedewasaan. Umumnya, prajurit di atas alam bela diri dewa dapat menganalisis usia seorang prajurit dari roh bela diri dewa. Jelas, roh bela diri dewa Longchen benar-benar baru, dan usianya pasti dalam 25 tahun. Faktanya, Longchen mulai berkultivasi pada usia 16 tahun. Hari ini, dia berusia 22 tahun. Su Xiaodi, yang termuda di antara orang-orang yang hadir, lebih dari 20 tahun lebih tua darinya. Ini adalah aturan tiga wilayah kekaisaran. Bukan karena Su Xiaodi sudah tua. Di tiga wilayah kekaisaran, dia masih gadis muda dan lincah. Tidaklah terlalu luar biasa bagi Longchen untuk mencapai tingkat pertama alam bela diri ilahi di usia yang begitu muda. Secara umum, para pejuang di tiga wilayah kekaisaran memiliki titik awal yang sangat tinggi. Namun, dengan kultivasinya di tingkat pertama alam bela diri ilahi, ia mampu membuat begitu banyak ahli super bergerak untuknya. Bahkan para pejuang di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi jauh lebih kuat daripada para pejuang di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Meskipun banyak orang tidak mengatakannya, mereka dengan tulus mengagumi Longchen dari lubuk hati mereka. Orang ini baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia memiliki temperamen dan kekuatan tempur yang hebat. Jika kita membiarkannya tumbuh dewasa dan menjadikannya musuh kita, itu akan merepotkan. Wajah cutiangnya tanpa ekspresi saat dia menatap Longchen dan Scarlet Blood Sky Desolation di tangan Longchen. Jika Sumo tidak bisa mengatasinya, dia akan mencapai level ke-5 alam bela diri ilahi tanpa hasil. Tapi anehnya, apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Bagaimana mungkin seorang pejuang di level pertama alam bela diri ilahi memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Tidak ada seorang pun di seluruh istana Kaisar Dong. Su Xiaodi juga sangat tertarik pada Longchen. Bukan hanya istana Kaisar Dong yang tidak memilikinya, bahkan istana Kekaisaran Zen Wu pun tidak memilikinya, kata Cu Tiang E pelan. Jika sesuatu terjadi pada Sumo, aku akan melakukannya sendiri. Anda, Su Xiaodi terkejut. Cu Tiang E tidak pernah bertarung sejak dia datang ke Prefektur Neraka Tenang. Terakhir kali, Ye Suan dikalahkan oleh Su Xiaodi dan penguasa Prefektur Neraka Tenang. Su Xiaodi sendiri tidak dapat mengalahkan Ye Suan, yang mengenakan sirah Kekaisaran Neter. Istana Kaisar Dong hampir seperlima dari seluruh wilayah Kekaisaran Zen Wu. Istana ini menguasai 108 Prefektur. Setiap Prefektur memiliki 100 kota utama, 10.000 kota menengah, jutaan kota kecil, dan penduduk yang tak terhitung jumlahnya. Istana ini merupakan puncak wilayah Kekaisaran Timur. Cu Tiang E, Dewa Pedang, adalah salah satu elit muda istana Kaisar Dong. Dapat dikatakan bahwa di antara miliaran orang, hanya ada satu orang seperti Cu Tiang E. Longchen hanya berada di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Bagaimana mungkin Cu Tiang E bisa bertarung untuknya? Melihat Cu Tiang E sangat menghargai Longchen, Su Xiaodi mendecakan bibirnya. Dia tidak bisa tidak menilai ulang Longchen, si kecil ajaib ini. Usianya bahkan tidak sampai setengah dari Su Xiaodi, jadi dia memang seorang anak kecil. Orang ini benar-benar merasa dirinya jenius. Di hadapan kakak senior, kecuali mereka yang berasal dari Istana Kekaisaran Zen Wu, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyebut dirinya jenius, kata Su Xiaodi sambil memegang lengan Cu Tiang E. Dai, R, kau terlalu naif. Tiga wilayah Kekaisaran utama sangat luas dan memiliki miliaran orang. Meskipun aku dianggap sebagai tokoh teratas di Istana Kaisar Dong, ada banyak sekali orang yang melampauiku di setiap wilayah Kekaisaran. Di wilayah Kekaisaran Tandus saja, ada banyak sekali ras. Bagi beberapa klan iblis teratas, selama mereka memiliki garis keturunan yang baik, semuanya adalah jenius. Ini sangat umum. Selain itu, jangan lupa bahwa Sembilan Alam dibagi menjadi tiga wilayah dan Sembilan Alam. Wilayah Kerajaan Timur hanyalah pengikut wilayah Kekaisaran Zen Wu, sedangkan Sembilan Alam adalah tempat yang setenar tiga wilayah Kekaisaran utama. Mata Cu Tiang E penuh dengan kerendahan hati saat mengatakan ini. Hanya dengan menjaga rasa kagum dan hormat terhadap jalan kultivasi, seseorang dapat membuat kemajuan. Kesompongan, rasa puas diri, dan perilaku angku merupakan hambatan dalam perjalanan. Oh, begitu. Su Xiaodi menganggu, tidak begitu mengerti. Saat ini, Long Chen dan Sumo sudah memulai pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Tidak seorang pun tahu rencana Long Chen. Di mata orang banyak, Long Chen hanya bertarung sampai mati. Tidak mungkin dia bisa lolos dari takdir kematian. Siapa yang memintanya untuk mendapatkan warisan pembunuh dewa? Itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seseorang selevelnya. Kebencian antara Sumo dan anak bernama Long Chen ini bukan hal yang biasa. Tidak heran Long Chen melawan balik di saat-saat terakhir. Sepertinya dia ingin menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Cu Tiangnya tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menonton pertarungan antara Long Chen dan Sumo. Sumo telah menerima permainan hidup dan mati Long Chen. Setelah mencapai level kelima alam bela diri ilahi, tubuh bawaannya sudah mulai terbangun. Tubuh Phoenix Api Ungu memberi Sumo kecepatan super dan api umu nirvana yang sangat panas. Pada saat yang sama, sepasang sayap dapat digunakan sebagai senjata. Kau bisa membunuh Suzen karena aturan pembunuh dewa, tapi aku. Sumo tersenyum dingin. Sayapnya bergerak, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Long Chen. Sayap Phoenix berkedip. Pada saat ini, kedua pasang sayap itu seperti dua pisau besar, terbakar dengan api umu, dan menebas ke arah Long Chen. Serangan Sumo dapat memobilisasi kis spiritual kaisar antara langit dan bumi dengan mengandalkan kesatuan manusia dan alam. Itu berisi kehendak bela diri, yang sangat kuat. Dan sekarang, itu juga memiliki kekuatan tubuh bawaan. Sepasang sayapnya menebas, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Pasir dan batu berhamburan keluar, dan sepasang sayapnya telah menebas di depan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen yang tenang dan tidak tergesa-gesa menunjukkan kepada semua orang apa yang disebut kecepatan. Kakinya berubah, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi sambaran petir. Banyak orang tidak melihatnya dengan jelas, dan Long Chen telah langsung melesat di belakang Sumo. Pada saat ini, meskipun Long Chen tampak sangat tenang, niat membunuh di tubuhnya tampaknya diwarisi dari Ye Wushang, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada milik Ye Wushang. Pada saat Long Chen bergegas di belakangnya, Sumo merasa seolah-olah ada seekor binatang raksasa kuno di belakangnya, yang membuatnya gemetar ketakutan. Pasti ada sesuatu yang misterius tentang anak ini, kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak hal ajaib. Cu Tiangnya tidak menyerangnya secara langsung, tetapi malah mengirimku. Aku khawatir dia ingin menemukan sesuatu dari tubuh Long Chen, dan jika dia menyerang, dia pasti akan membunuh Long Chen dalam sekejap. Bukannya dia meremehkan Long Chen, tetapi mereka berdua tidak selevel. Di Prefektur Neraka Tenang, bahkan penguasa Prefektur Neraka Tenang memiliki status yang jauh lebih rendah daripada Cu Tiangnya. Dalam pikiran Sumo, tidak peduli apapun, Long Chen tidak akan bisa melarikan diri hari ini, ini sudah merupakan jebakan yang tidak bisa dihindari. Mau lari? Burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan berbalik. Sumo berubah menjadi garis api ungu, sekali lagi menerkam ke arah Long Chen. Setelah mencapai level kelima alam bela diri ilahi, asal ilahinya juga meningkat. Oleh karena itu, Long Chen hanya bisa menggunakan kecepatan yang lebih cepat darinya untuk sedikit menahannya. Di tengah-tengah sayap-sayap yang seperti bilah, Long Chen tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam mengatupkan giginya, mundur selangkah demi selangkah, dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Kegigihan seperti ini, seperti serigala liar, membuat semua orang mengaguminya. Jika dia tidak memiliki kecepatan ini, Long Chen mungkin sudah dibunuh oleh Sumo. Tinju api penyucian ungu. Gerakan ini terjadi lagi. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Sumo benar-benar menjebak Long Chen, lalu menyerang. Pusaran api ungu mengurung tubuh Long Chen, dan momentum tinju terakhir tertahan di tengah seluruh pusaran. Kesengsaraan pembunuhan sejuta. Melambaikan tangannya, Long Chen tidak mundur, sebaliknya, dia bergerak maju dengan gila. Dalam proses bergegas maju, dia tiba-tiba menebas bola pedang. Tiba-tiba, puluhan ribu pedangki mengembun menjadi bola besar, bergemuruh keras. Dibandingkan dengan pertempuran di hutan daerah hantu, Long Chen sekarang memiliki asal ilahi yang lebih kuat dan kecepatan. Ini juga merupakan kemajuannya. Oleh karena itu, konfrontasi langsung gerakan Long Chen ini secara tak terduga tidak lebih lemah dari gerakan Sumo. Sumo yang menggunakan tinju api penyucian ungu langsung diserang oleh Long Chen. Keterampilan yang tidak berarti. Sumo tertawa keras, dan terus bergerak maju. Cahaya ganas muncul di matanya. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tubuh Phoenix api ungu. Ledakan. Sayap ungu besar itu menyelimuti Sumo sepenuhnya. Api ungu berkobar, membentuk bola api besar. Bola api ini berkobar hebat, membubung ke angkasa, mengandung kekuatan yang mengerikan. Untuk menghadapi Long Chen, Sumo bahkan menggunakan jurus ini. Ini adalah jurus terkenal Suzen. Aku tidak menyangka bahwa setelah Suzen meninggal, Sumo akan langsung mengambil alih. Dengan gerakan ini, Long Chen pasti akan mati. Di bawah tekanan kekuatan yang absolut, semuanya menjadi cepat berlalu. Ini adalah tekanan absolut yang dimiliki Sumo. Melihat bola api di udara, Long Chen mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan bahwa lawannya memiliki kekuatan yang membuatnya merasa terkejut. Pada saat ini, kekuatan itu meningkat. Jika kau ingin mengambil nyawaku, setidaknya aku akan membuatmu membayar harga yang mahal, harga yang mahal. Sejak awal, Sumo adalah musuh Long Chen. Hingga hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melawannya secara langsung. Begitu banyak orang yang menungguku, aku tidak mau kalah. Bagi Long Chen, ini adalah keyakinan yang akan terus ia pegang sampai hari kematiannya. Ia tidak akan kalah, apapun yang terjadi. Di dalam tubuh Long Chen, organ-organ dalamnya yang besar dan otot-ototnya menggeliat, dan darahnya mengalir deras. Seolah-olah ada banyak binatang buas yang bersembunyi di dalam tubuhnya, mengeluarkan serangkaian raungan marah. Dia mengangkat Scarlet Blute Eternal Wilderness di tangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.